Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 29. Bab 113. Kun Liong Ong berkata, aku tahu, untuk sementara To'ako tentu tidak dapat memberi keputusan. Tetapi tidak apa, To'ako boleh pilih pelahan, Xiao Te'e akan tunggu di sini. Setelah berkata demikian, ia duduk di tanah sambil mengawasi orangnya. Xiang Khan Kia diam berpikir, saling menunggu demikian, entah sampai kapan ada kebersan. Ia lalu berkata kepada Suhunya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, Suhu, biarlah Te'e Chu yang melawan dia, Suhu boleh berusaha bawa pergi Subo dan Sumui. Orang tua itu masih pejamkan matanya tetapi menggelengkan kepalanya. Xiang Khan Kia, Suhumu seumur hidupnya tidak ada yang dipikirkan, hanya terhadap istri dan putrinya, cintanya dalam sekali, kalau kau mau makan obatku melupakan diri, mereka akan tertolong, berkata Kun Liong Ong sambil tertawa dingin. Xiang Khan Kia menghampiri dengan pedang terhunus, katanya, kalau aku makan obat apa kau mau melepaskan Subo dan Sumui ku? Benar, terimalah obat ini, menjawab Kun Liong Ong, kemudian melemparkan sebutir pelah hitam kepada Xiang Khan Kia. Xiang Khan Kia menyambut pel itu dan berkata, kalau aku sudah makan pel ini, Suhuku juga tidak perlu memusnahkan kepandaya ilmu silatnya. Ada urusan sudah sepantasnya murid yang harus mewakili suhunya, demi Subo dan Sumoimu, kau makan obat racun, tidak peduli bagaimana akibatnya, kau tetap mendapat nama harum. Tidak perlu kau kata, aku juga bisa makan sendiri, bagus, bagus. Kalau begitu kau lekas makan. Xiang Khan Kia memasukkan pel ke dalam mulutnya, tetapi dikeluarkan lagi, katanya, kau tidak dapat dipercaya, bagaimana aku boleh mempercayaimu. Maka kau harus bebaskan dulu mereka. Aku tidak main denganmu. Xiang Khan Kia diam merasa cemas, suhunya jelas sudah kena dipengaruhi oleh Kun Liong Ong, sedangkan Inkyu Liong tidak memberikan reaksi apa, bagaimana pikiran suhengnya itu, susah diduga. Hanya ia seorang diri, bagaimana sanggup menghadapi Kun Liong Ong? Selagi masih dalam keadaan bingung, tiba nampak seorang penunggang kuda berbaju hitam, lari mendatangi, tangannya mengacungkan sebuah bendera kuning terlukis sebuah naga. Kun Liong Ong matanya mengawasi bendera itu sejenak, bentaknya dengan bengis, apa dalam istana terjadi kejadian. Penunggang kuda itu agaknya sudah terluka parah, bendera dalam tangannya terkulai, orangnya jatuh di tanah. Xiang Khan Kia pikir itu ada suatu kesempatan paling baik untuk menolong orang, sayang belum bersepakat dengan suhu atau suhengnya. Selagi masih berpikir bagaimana harus bertindak, telinganya mendengar suara Enki Wuliong, Sute, lekas kau lompat ke atas kereta, untuk menahan pasukan berkuda, lekas-lekas. Tanda petik. Kuda orang baju hitam yang sudah tidak terkendali, terus lari menerjang Kun Liong Ong. Kun Liong Ong agaknya menyadari bahwa keadaan tidak beres, ia terus lompat mengelakkan diri dan menyambar orang baju hitam yang terguling di tanah. Tetapi orang itu cepat bagaikan kilat telah lompat ke atas kereta. Dengan kecepatan luar biasa pula, orang itu mengeluarkan sepasang tongkat besi, untuk menyampok ujung tombak yang ditujukan kepada dua wanita di atas kereta, Xiang Khan Kia yang sudah siap setelah mendapat perintah dari suhengnya, begitu melihat orang baju hitam itu. Sudah berhasil membuyarkan tombak yang mengancam subor dan sumoinya, lantas lompat meleset setinggi dua tombak, kemudian melayang turun ke atas kereta. Persamaan dengan bergeraknya Xiang Khan Kia, Inkyu Leong juga lompat dengan mendadak, menyerbu Kun Liong Ong. Kun Liong Ong yang sedang lompat hendak menahan Xiang Khan Kia, tiba tampak sesosok bayangan orang menyerbu dirinya, sebelum orangnya tiba, hembusan angin sudah menyambar lebih dulu. Dengan tangan kanannya Kun Liong Ong menahan serangan Inkyu Leong. Ketika serangan kedua pihak saling beradu, masing terkejut. Kun Liong terdorong mundur satu langkah, sedangkan Inkyu Leong yang berada di tengah udara, terpaksa berjumpalitan sampai dua kali, baru melayang turun. Tetapi begitu kakinya menginjak tanah, sudah menyerbu lagi. Setelah mengadu kekuatan, Kun Liong Ong merasa bahwa kekuatan tenaga dalam orang itu sangat hebat, maka sambil menyambut serangan yang dilancarkan oleh Inkyu Leong, mulutnya membentak. Kau siapa? Inkyu Leong tertawa dingin, tidak menjawab. Kedua tangannya terus bergerak, menyerang dengan hebat. Dua tokoh kuat berkepandaian tinggi itu, begitu bergeberak, sudah mengeluarkan serangannya yang ganas. Mari sekarang kita tengok kepada orang berbaju hitam yang menyingkirkan tombak yang mengancam dua wanita di atas kereta itu. Serangan orang itu berhasil tetapi pasukan berkuda yang mengitari kereta itu dalam waktu sangat singkat sudah menyerang dari berbagai penjuru. Dengan kakinya orang baju hitam itu mematahkan kursi bambu yang diduduki oleh dua wanita itu, hingga mereka jatuh ke dalam kereta, setelah itu ia menahan serbuan pasukan berkuda dengan sepasang tongkatnya. Nampaknya agak berat orang baju hitam itu melawan pasukan berkuda Kun Liong Ong yang sudah terlatih baik. Untung siang kean kiai sudah berada di atas kereta, senjata pusakanya yang luar biasa tajam jaitu, dalam waktu singkat sudah berhasil menabas kutung banyak senjata musuhnya. Orang baju hitam itu lalu membuka kain yang menutupi mukanya. Kemudian berkata, kiai ji, kepandaianmu ternyata sudah mencapai taraf demikian tinggi. Setelah mengetahui siapa orangnya, siang kean kiai lantas berseru, suhu. Tanda petik. Orang berbaju hitam itu ternyata suhu siang kean kiai yang pertama Yap Ite Peng, yang menyaru. Sekarang keadaan sangat berbahaya, bukan waktunya untuk bicara, yang penting ialah dengan care bagaimana kita hadapi musuh. Kita tidak boleh membiarkan subor dan sumoidi aniaya oleh mereka. Sementara itu siang kean kiai yang menggerakkan senjatanya, kembali sudah berhasil memapas beberapa batang senjata musuhnya. Ketika mendengar ucapan suhunya, lalu menanya, suhu apa kau kata? Orang tua seruling sakti itu, pernah memberi pelajaran ilmu silat padaku, dengan demikian, maka istrinya dan anaknya, bukankah subor dan sumoiku? Mendengar itu siang kean kiai tercengang, diam berpikir, kalau kau angkat dia sebagai suhu, bagaimana antara aku denganmu? Pada saat itu, Yak Ite Peng sedang repot melayani musuhnya dengan tongkatnya, ia segera memutar senjata pusakannya untuk membantu. Kembali beberapa batang tombak musuh sudah terkutung olehnya. Tetapi karena tombak itu panjang, meskipun sudah terkutung, masih bisa digunakan. Selagi pertempuran berlangsung, tiba terdengar suara siulan panjang. Siang kean kiai sudah tahu bahwa kun liongong banyak akalnya, maka ketika mendengar suara siulan itu, lantas pasang telinga. Orang baju hitam yang tadi berduduk itu, samar tampak bergerak. Siang kean kiai terkejut, pikirnya, suhu sudah memancing mereka datang kemari dengan menggunakan pengaruh serulingnya, apabila tidak dapat mengendalikan mereka, benar akan merupakan suatu bahaya. Suara siulan itu semakin meninggi, agaknya mengandung irama tertentu, sungguh aneh, orang baju hitam itu lantas pada bangun berdiri. Suhu, tolong tinggal di sini menjaga subor dan sumui, aku akan melukai beberapa pasukan berkuda ini. Tanpa menunggu jawaban suhunya, ia sudah lompat turun dari atas kereta. Senjata yang tajam sebentar saja sudah meminta dua korban. Ketika ia memandang ke arah Kun Leong Ong, ternyata sedang bertarung sengit dengan Inkyu Leong. Suara siulan itu ternyata keluar dari mulut Kun Leong Ong. Dengan tiba suara seruling mengalun lagi di tengah udara, tercampur dengan suara siulan tadi. Orang baju hitam yang tadi berdiri, agaknya terombang aming oleh dua jenis suara itu hingga mereka pada berdiri tertegun. Sementara itu, suara seruling kedengarannya semakin nyaring, sedangkan suara siulan lama telah tertindas oleh suara seruling itu. Orang baju hitam yang sudah pada berdiri, kini telah duduk lagi. Pasukan berkuda yang terkenal keberaniannya, juga terpengaruh oleh suara seruling. Serangan mereka menjadi lambat. Dalam medan pertempuran itu kini tinggal Kun Leong Ong dan Inkyu Leong yang masih bertempur matian. Siang Kuan Kie tiba berteriak sambil mengacungkan senjatanya, Kun Leong Ong seorang jahat tidak kenal kasihan, kita juga tidak perlu menggunakan peraturan dunia Kang Ong, lebih lekas membasminya, lebih baik bagi rimba persilatan. Setelah berkata demikian, lalu lompat tinggi dan menekam dari belakang. Kun Leong Ong yang bertempur dengan Inkyu Leong, sudah 100 jurus lebih, ternyata masih dalam keadaan seri, hingga dalam hati diam sudah merasa heran. Tadi ia mengeluarkan suara siulan, maksudnya supaya anak buahnya membantu padanya, tak diduga bahwa maksudnya itu telah dihalangi oleh suara seruling yang ditiup oleh orang tua rambut putih, bahkan orangnya sendiri yang kemudian kena dipengaruhi oleh suara seruling itu. Orang tua peniup seruling sakti itu, sejak Siang Kuan Kie dan Wan Hau berlalu dari sampingnya, telah menolong Inkyu Leong yang waktu terluka parah dan kemudian diajak bersama-sama pergi ke gedung Kun Leong Ong. Di situ dengan secara menggelap memperhatikan gerak-gerak Kun Leong Ong, dan membujuk anak buahnya supaya memberontak. Di situlah ia mengetahui kera Kun Leong Ong mengendalikan anak buahnya, lalu dipelajarinya dan kemudian berhasil menguasai orang itu dengan irama serulingnya. Sekarang kita balik kepada Siang Kuan Kie, yang membantu Inkyu Leong mengepung Kun Leong Ong, ternyata sudah membuat repot Kun Leong Ong. Inkyu Leong yang juga merupakan satu tokoh kenamaan, yang namanya berendeng dengan Kun Leong Ong dan Naoyang Tong, belakangan mendapat pelajaran lagi dari orang tua peniup seruling sakti, hingga kepandainya semakin hebat. Kebenciannya terhadap Kun Leong Ong yang sudah meluap, maka setiap serangannya dilakukan secara ganas. Dan kini setelah dibantu oleh Siang Kuan Kie, sekalipun Kun Leong Ong mempunyai kepandain tinggi sekali, juga tidak sanggup melawan dua orang kuat itu. Pada saat itu, pasukan berkuda Kun Leong Ong sudah berhenti bergerak semua, yak iteteng sudah berhasil membawa keluar dari tempat bahaya dan diantarkan ke depan orang tua peniup seruling sakti. Orang tua rambut putih itu mengawasi istri dan anaknya sejenak, menghela nafas dalam dan berkata, ia sudah keracunan terlalu dalam, tidak tahu masih bisa disembuhkan atau tidak. Orang baik selalu dilindungi oleh Tuhan, semoga bisa sembuh lagi. Orang tua itu tersenyum, kembali meniup serulingnya. Pasukan kuda Kun Leong Ong, semua sudah menghentikan gerakannya. Dengan demikian, Kun Leong Ong tinggal seorang diri melawan In Ki Uliong dan Siang Koan Kie. Meskipun ia mahir berbagai ilmu silat, tetapi di samping dua lawan kuat itu masih ada pengaruhnya suara seruling yang mengacaukan pikirannya, sehingga menjadi agak bingung. Satu kali, pundaknya telah terpukul oleh In Ki Uliong, sehingga sempoyongan hampir jatuh. Siang Koan Kie yang melihat kesempatan baik, membabat dari samping dengan senjata pusakannya. Kun Leong Ong menundukan kepalanya, meskipun lehernya masih utuh, tetapi rambutnya telah terpapas oleh senjata yang tajam itu. Mengetahui keadaannya sendiri sudah seperti ikan dalam jaring, kalau tidak lekas menyingkir, pasti akan tertangkap oleh musuhnya. Dengan menahan rasa sakit dan malunya, ia buru lompat kabur. Kau ingin kabur? Tidak bisa. Dosamu sudah meluap, hari ini adalah hari naasmu, demikianlah Siang Koan Kie membentak sambil mengejar. Kun Leong Ong menggerakkan lengan jubahnya, dari dalam jubah mengeluarkan asap biru. Karena Siang Koan Kie sangsi asap itu mengandung racun atau tidak, tidak berani mendekati. Ia menahan dirinya dan mundur sejauh dua tombak, ketika asap biru itu sudah buyar, Kun Leong Ong sudah tidak kelihatan bayangannya. In Suheng, mari kita kejar, berkata Siang Koan Kie kepada Suhengnya. Baik demikian In Kiu Leong menjawab, lalu bersama-sama Siang Koan Kie pergi mengejar. Tiba orang tua rambut putih itu berseru kepada mereka, supaya jangan mengejar, hingga mereka terpaksa batalkan maksudnya. Ibarat binatang kelabang, sekalipun sudah mati juga masih utuh. Apalagi Kun Leong Ong hanya mengalami kekalahan baru untuk pertama kali dia masih mempunyai cukup tenaga. Kalau kalian mengejar, mungkin akan terjatuh ke tangan orang-orangnya yang tersembunyi, berkata orang tua itu sambil menghela nafas. Suhu benar, terhadap orang yang banyak akalnya seperti dia itu, kita tidak boleh berlaku gegabah, berkata In Kiu Leong. Mereka masih hidup, sesungguhnya di luar dugaanku. Perhitungan Kun Leong Ong, ternyata jauh di atasku. Ayah mau tidak mau aku terpaksa merubah rencanaku semula, aku hendak menolong mereka lebih dulu, berkata orang tua itu sambil memandang anak dan istrinya. In Kiu Leong Niam merasa khawatir atas pernyataan suhunya itu, karena orang yang dapat mengimbangi kekuatan dan kepandayan Kun Leong Ong, jumlahnya tidak seberapa, dan satunya orang yang sanggup menundukan manusia jahat itu, hanya orang tua itu saja, kalau ia mau pergi, bukankah sudah tidak ada orang yang dapat menundukannya? Namun demikian ia juga tidak berani menghalangi maksud suhunya, yang hendak menolong jiwa istrinya dan anaknya. Maka ia diam saja. Yap ite pengkarna melihat In Kiu Leong diam, ia juga tidak berani buka mulut. Hanya siang kean kie yang kerani menyatakan pikirannya, katanya, suhu hendak menyembuhkan subor dan sumoy ini memang sudah seharusnya. Tetapi dewasa ini hanya irama seruling suhu yang bisa menundukkan Kun Leong Ong, kalau suhu pergi dan meninggalkan keadaan yang masih murat marit ini, siapakah yang sanggup membereskan? Kau bersama In Cuncu dan Yap Tai Hiap, jawab suhunya. Meskipun dua jago tua itu sudah mengangkat suhu kepada orang tua itu, tetapi orang tua itu tidak mau menerima hingga masih menyebut mereka Cungcu dan Tai Hiap. Suhu, ada sedikit pertanyaan Teo Chu ingin mengutarakan, apakah suhu tidak keberatan berkata In Kiu Leong? Katakanlah. Kun Leong Ong meskipun berkepandaian tinggi dan mahir ilmu silat dari berbagai cabang, tetapi Teo Chu sejak mendapat pelajaran Suhau, rasanya sudah cukup untuk menghadapi dia. Yang ditakuti adalah orangnya yang sudah diberi makan obat lupa diri, orang itu sudah seperti masih hidup, tidak takut mati, semua telah mengabdikan diri kepadanya, bahkan di antara mereka terdapat banyak orang kuat. Menghadapi orang itu, Teo Chu sebetulnya tidak berdaya, sekalipun golongan pengemis mengerahkan seluruh kekuatan orangnya, barangkali juga tidak sanggup melawan. Kun Leong Ong yang mengalamkan kekalahan berulang tentunya bertambah buas, dalam waktu dekat, pasti akan melakukan penyerangan besaran. Karena waktunya sudah mendesak, sekalipun Teo Chu sekalian bersama orang golongan pengemis bisa mendapat bantuan sembilan partai besar, tetapi dalam pertempuran itu, pasti akan memakan banyak korban jiwa manusia. Apakah suhu tega hati melihat rimba persilatan mengalami bencana hebat itu? Orang tua itu memandangin Kiu Leong bertiga sejenak, lalu berkata, Tahukah kamu, apa sebabnya aku menurunkan seluruh kepandaianku yang ku pelajari hampir seumur hidupku kepada kau bertiga? Teo Chu tidak tahu, jawab dengan serentak mereka. Tentang kepandaian ilmu silatku, kekuatan tenaga. Dalamku, mungkin masih di atas Kun Leong Ong, tetapi dua, kakiku sudah cacat, tidak bisa bergerak secara leluasa, sesungguhnya tidak sanggup bertempur dengannya. Karena, aku ingin minta kamu mewakili aku melawan Kun Leong Ong, barulah aku menurunkan kepandaianku kepada kalian. Tetapi waktunya sudah tidak mengizinkan aku untuk mencari seorang murid yang benar dapat mewarisi seluruh kepandaianku, dan kalian semua sudah mempunyai dasar baik, asal menurunkan pelajaran gerak tipu sudah cukup. Apalagi kau, In Chung Chu, namamu sudah lebih dulu terkenal di kalangan Kang Ong? Tanda petik. Itu hanya nama kosong belaka, bagaimana dapat dibandingkan dengan suhu? Kun Leong Ong belum pernah mengadu kepandaian denganku, dalam hatinya masih selalu merasa jerit terhadapku, tetapi kalau ia sudah berhadapan satu kali saja denganku, ia tidak akan merasa takut lagi. Berkata orang tua itu ketika menampak orang tua itu sambil menghela nafas, matanya memandang In Ki Wuliong, Yap Ite Peng dan Siang Koan Kie, bergantian, lalu berkata lagi, sekarang, dengan bergantian aku menurunkan kepada kalian serupa kepandaian, yang merupakan kepandaian simpananku. Tanda petik. Demikian besar budi suhu kepada kita, bagaimana Teocu sekalian dapat membalasnya dengan serentak In Ki Wuliong bertiga berkata. Orang tua itu memandang Siang Koan Kie sejenak ia berkata padanya, Kie Jie, kau sangat cerdas, juga mengerti irama musik, seru lingku ini aku ariskan padamu. Teocu tidak mengerti irama. Jawab Siang Koan Kie. Aku akan ajarkan kau caranya untuk menundukan. Orangnya Kun Liong Ong, itu hanya beberapa rupa irama. Saja, tidak begitu sulit, cepat dipelajari, hanya, kalau mencapai taraf yang sempurna dan menurut keinginan hati, itu akan terbentuk kepada bakat dan ketekunanmu sendiri. Tanda petik. Wajah orang tua itu terlintas suatu perasaan gembira, katanya pula, dalam hidupku, sering aku membuat kesalahan dalam menilai orang. Kesalahan yang terbesar ialah persahabatanku dengan Kun Liong Ong. Kesalahan itu akibatnya ku rasakan sampai sekarang. Tetapi terhadap kepandayaan ilmu silat dan irama, aku mempunyai bakat istimewa. Aku pernah menikmati kehidupan yang paling manis dan bahagia dengan istriku, tetapi aku juga pernah mengalami penghidupan yang paling pahit, dalam kuil tua di daerah pegunungan yang paling sepi itu, setiap hari aku berkawan dengan binatang buas dan burung hutan serta beberapa bangkainya padri. Tanda petik. Siang Kuan Kiai sebetulnya ingin menanya, tetapi ketika menampak orang tua itu sangat gembira, ia batalkan maksudnya. Kepandayaan ilmu silatku, sebagian besar terdiri dari kepandayaan orang lain, yang kemudian kurubah dan terciptalah menjadi kepandayaan yang kumiliki sekarang ini. Berkata pula orang tua itu. Kepandayaan suhu sudah tidak ada taranya, kita sedikit pun tidak dapat meniru. Tidak. Aku tidak merasa bangga dengan kepandayaan ciptaanku itu. Katanya sambil mengunjukkan serulingnya, hanya seruling inilah yang menjadi kebanggaanku, irama serulingku ini mungkin yang akan terus hidup. Tanda petik. Inkyuliong mengawasi seruling itu, tidak ada apa-apanya yang aneh. Orang tua itu berkata lagi sambil menunjuk serulingnya, seruling ini nampaknya tidak ada apanya yang aneh, tetapi sebetulnya hampir seluruh hidupku aku curahkan kepada seruling ini, kecuali bagian yang tertampak dari luar, dalam seruling ini masih ada satu batang lagi yang kunamakan seruling rangkap. Apa dulu juga suhu suka meniup seruling? Tanya siangkoan kie. Sudah tentu suka, kalau tidak mengapa orang memberi julukan aku dewa seruling? Seruling ini ada mempunyai tiga syarat penting, kesatu, kalau orang yang meniup tidak mempunyai kekuatan tenaga dalam sudah sempurna tidak akan sanggup meniup dengan baik. Kedua, dengan berbareng seruling ini dapat mengeluarkan dua macam suara yang berlainan, dan ketiga, ia dapat digunakan menjadi semacam senjata yang aneh. Orang tua itu membuat main serulingnya, matanya mengawasi siangkoan kie, Katanya, hari ini ku turunkan pelajaran meniup seruling ini kepadamu, aku harap kau dapat meneruskan citaku, untuk selanjutnya, di dunia kengkau sudah tidak ada seorang yang bernama dewa seruling lagi. Tanda petik. Suhu, kau. Berkata Inkyuliong cemas. Orang tua itu menggoyangkan tangannya, melarang Inkyuliong melanjutkan katanya seraya berkata, aku tidak akan bunuh diri. Tanda petik. Ia memandang istri dan anaknya sejenak, aku akan bawa mereka ke suatu tempat yang jauh dari manusia, aku akan berusaha untuk menyembuhkan mereka. Kita bertiga selanjutnya akan menuntut penghidupan yang tenang tentram, bebas dari gangguan manusia. Andai kata usahaku tidak berhasil, aku juga akan selalu menemani mereka sehingga akhir hayatku, tidak akan meninggalkan mereka lagi. Kecintaan Suhu yang sedemikian besar, sesungguhnya dapat kita dibuat teladan, berkata Syangkoan Kie. Aku harap sebelum hari gelap sudah bisa berangkat, waktu tinggal sedikit, lekas kamu duduk, masing mengatur sendiri pernafasanmu, buang semua pikiran, aku hendak menurunkan pelajaranku kepadaka secara bergantian. Suhu, bagaimana dengan orang baju hitam itu? Tanya Inkyu Leong. Tadi ketika Kun Leong Ong mengeluarkan syulan, hendak menguasai kembali orang itu, aku dulu mau membalas dengan irama serulingku, maksudku ialah ingin mempelajari dulu suara syulannya itu. Kalau Suhu dapat menemukan iramanya dan Suhu menggunakan irama seruling mengendalikan mereka, maka anak buah Kun Leong Ong yang jumlahnya ribuan jiwa itu bukankah akan dapat kita gunakan? Benar. Aku juga sedang memikirkan itu, jawab Dewa Seruling sambil, menganggukan kepala, hanya, sekarang ini masih belum mempunyai pegangan, kalau pendengaranku keliru, bisa membawa akibat buruk. Maka lebih baik totok dulu jalan darah mereka. Inkyu Leong, Yap Ite Peng dan Siang Khoai Kiai dengan serentak turun tangan, menotok jalan darah orang itu. Dewa Seruling menurunkan kepada Inkyu Leong sembilan macam gerak tipu serangan tangan, menurunkan kepada Yap Ite Peng Lima Juru Silmu Golok. Mendadak ia lompat bangun, dengan menggunakan tangan sebagai gantinya kaki, ia berjalan ke sebuah pohon besar yang berada sejauh beberapa tombak. Dengan tiba ia lompat ke atas pohon, kemudian menggapai dan berkata kepada Siang Khoan Kiei. Kiei jie kau kemari. Siang Khoan Kiei menghampiri dan melompat ke atas pohon. Dari atas pohon ini, kita bisa memandang jauh, juga lebih. Tenang. Di sini paling baik untuk belajar meniup seruling, berkata Dewa Seruling. Suhu benar, jawab Siang Khoan Kiei. Sekarang kita mulai, aku akan mengajarkan dulu ilmu menyembuhkan luka. Siang Khoan Kiei mendengarkan dengan penuh perhatian, karena ia memang sudah mempunyai dasar baik, lagi pula sudah mempunyai bakat, maka cepat mendapat kemajuan. Dewa Seruling Dong akan kepala melihat keadaan cuaca, katanya dengan girang, nampaknya, di waktu malam aku sudah bisa berangkat. Apa pelajaran Teocu sudah mendapat kemajuan? Sudah, bahkan lebih pesat dari apa yang kukira. Nanti tengah malam, aku bersama Subo dan Sumoimu, barangkali sudah berada sejauh seratus pal lebih. Wajah orang tua itu nampak sangat kegembira sehabis berkata, tertawa terbahak-bahak. Meniup seruling yang nampaknya sangat mudah, ternyata harus menggunakan banyak tenaga. Siang Kuan Kie ketika meniup, baru sebentar saja, napasnya sudah memburu, terpaksa menghentikan tiupannya, pada saat itulah mendadak matanya dapat lihat beberapa bayangan orang, dari sebelah barat lari mendatangi. Ia terkejut, pikirnya, orang itu entah kawan atau lawan. Ceng Pengkong Chu masih belum sadar, sedangkan In Suheng dan Yap Suhu sedang bertekun mempelajari ilmu silat yang baru didapatkan. Tanda petik. Beberapa socok bayangan orang itu dengan cepat sudah berada beberapa tombak jauhnya. Kini dapat dilihat dengan tegas, mereka itu adalah dua kacung dan Tianbok Tai Suh serta lima anggauta pasukan berani mati. Dalam gerangnya ia lantas berseru, Siao Tei Siang Kuan Kie ada di sini. Dua kacung menghentikan langkahnya, mereka mendungat ke atas pohon, lalu berkata, Saudara Siang Kuan. Siang Kuan Kie lompat turun, katanya, Siao Tei ada di sini, untung kita bertemu dengan kau, berkata dua kacung. Ada kejadian apa? Kalau tidak menemukan kau, kita dua bersaudara juga tidak bisa kembali menemui Pang Chu lagi, berkata Tio Hong. Nonanie telah menggerakkan seluruh kekuatan golongan kita, bertempur dengan pasukan Raja Mudatong Penghau yang datang membantu Kun Liongong. Pihak mana yang menang? Sudah tentu pihak kita yang menang. Nonanie pandai mengatur siasat, ia pasang pasukan tersembunyi, lebih dulu membasmi beberapa orang kuat dalam pasukan Raja Mudatong Penghau, kemudian melakukan pertempuran yang menentukan. Orang di pihak kita, semuanya bertempur dengan gagah berani, hingga mendapat kemenangan besar. Raja Mudatong Penghau sendiri dengan anak buahnya yang tinggal enam-tujuh orang, berhasil melarikan diri. Bab 114. Pertempuran kali ini hebat sekali, bukan saja sudah menghancurkan pasukan Raja Mudatong Penghau, tetapi juga merupakan kemenangan paling besar selama berhadapan dengan Kun Liongong. Setelah pertempuran ini, kepercayaan saudara kita terhadap kekuatan sendiri semakin besar, semangatnya semakin tinggi. Berkata Li Xin. Saudara, Pangcu suruh kita mencari kau, setelah menemukan, suruh kita ajak saudara ke markas kita sementara, berkata Tio Hong. Xiang Kuan Kieh memandang beberapa bekas pengawal Kun Liongong yang menggeletak di tanah dengan hati mendulu, pikirnya, orang ini mungkin ada yang jahat dan pantas mendapat hukuman, tetapi juga ada yang baik, yang banyak dijadikan kambing hitam. Kalau bunuh tanpa memilih bulu, rasanya terlalu kejam. Tetapi kalau kita bebaskan mereka, dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh Kun Liongong. Sesaat lamanya ia tidak bisa mengambil keputusan. Tianbok Taisu tiba berkata, Xiang Kuan Xiao Hiap, apakah kau merasa sulit untuk menyelesaikan persoalan orang itu? Memang benar, entah bagaimana pikiran Taisu. Nonania dari orangnya Kun Liongong, mungkin mengerti bagaimana harus menyelesaikan soal ini, sebaiknya kita serahkan mereka kepadanya. Tetapi Xiang Kuan Kieh masih khawatir, karena orang itu biasanya ditugaskan oleh Kun Liongong sebagai pengawalnya, sekalipun bukan orang termasuk golongan kelas 1, tetapi kepandaian mereka tentunya tidak rendah. Selagi masih bingung untuk mengambil kepastian, tiba terdengar suara suhunya, Kieh Jieh, orang ini kau boleh kendalikan dengan irama seruling yang sangat sederhana, bawalah mereka pergi. Sekarang ini aku ingin segera membawa Subo dan Sumoimu berlalu dari tempat ini, kita juga tidak perlu bertemu lagi. Inky Wuliong menghampiri Xiang Kuan Kieh dan berkata padanya, Suhu tadi memberitahukan kepadaku, supaya kita lekas berlalu dari sini. Aku juga sudah diberitahukan, tetapi aku merasa sulit, nampaknya Suhu sudah bertekad hendak pergi, hingga tidak bisa kita tahan lagi. Kita masih banyak waktu, setelah berhasil membasmi Kun Liong Ong, kita masih bisa pergi mencari. Pada saat dan keadaan seperti sekarang ini, kita tidak boleh mengabaikan permintaannya. Baiklah, mari kita berangkat, apakah Suheng hendak berjalan bersama kita? Aku juga seharusnya pergi menjumpai Aoyang Pangcu, marilah kita jalan bersama. Apakah kita harus bawa serta Cheng Pengkong Chu? Dia sudah mengalami penderitan cukup berat, kiranya sudah pandang tawar segala permusuhan yang sudah lalu. Suhengmu juga percaya masih mempunyai cukup kesabaran, taruh kata dimaki atau dipukuli olehnya. Aku juga masih sanggup terima, lalu Suheng yang menjadi orang pertengahan untuk mendamaikan, rasanya tidak susah untuk menghapus permusuhan kita. Bawalah sekalian berkata Inki Wuliong, ia berhenti sejenak, Suhu tidak mau kita jumpai, kita tidak boleh memaksa, tetapi terhadap Suheng, kita harus mohon diri. Suheng benar, jawab Syangko Ankiye. Keduanya lalu berjalan menghampiri perempuan setengah tua yang duduk seperti orang linglung. Mereka berlutut dan berkata, Suheng, terimalah hormat sutai sekalian. Perempuan itu memandang mereka sejenak, kembali mendongakan kepalanya. Yap Ite Peng yang menyaksikan mereka minta diri kepada subuhnya, juga turut berlutut. Setelah itu, Syangko Ankiye membuka totokan Ceng Pengkongcu, sedangkan Inki Wuliong dan Yap Ite Peng lalu lompat ke arah orang baju hitam, membuka totokan mereka. Ceng Pengkongcu membuka matanya, ia memandang keadaan sekitarnya sejenak, kemudian berkata, Apakun Leong Ong sudah kabur? Sudah, kita hendak pergi kepada golongan pengemis, bagaimana pikiranmu? Aku ikut kau pergi, kemana kau hendak pergi, aku akan beserta denganmu. Baik, mari kita berangkat, katanya, lalu meniup serulingnya. Sungguh heran, orang baju hitam itu ketika mendengar irama seruling itu segera menghampiri. Inki Wuliong berkata kepada Yap Ite Peng, Yap Heng, Siang Kuan Sutei baru saja mendapat pelajaran seruling dari Suhu, barangkali belum cukup sempurna, orang itu masih gelap pikirannya, kalau sampai tidak terandalkan, pasti akan menerbitkan keonaran besar. Mari kita jaga mereka, apabila ada orang yang berani bergerak, kita binasakan saja. Siaw Tei menurut, jawab Yap Ite Peng. Dua kacung yang membuka jalan di muka, Siang Kuan Kie mengikuti di belakangnya sambil meniup seruling, Ceng Pengkong Chu berjalan di belakang Siang Kuan Kie, Tian Bok Tai Su dan lima anggota pasukan berani mati di belakang, sedangkan Inki Wuliong dan Yapet Peng berada di kedua sisi orang baju hitam. Siang Kuan Kie berjalan sambil meniup seruling, sebentar menoleh ke atas pohon, agaknya merasa berat meninggalkan suhunya. Tiba terdengar suara suhunya, Kie Jie, jangan terlalu banyak pikiran, lekas jalan. Semoga kau dapat melanjutkan kepandayan ilmu irama seruling suhumu, dapat mendirikan pahala bagi rimba persilatan. Hati Siang Kuan Kie merasa pilu, air matanya mengalir keluar. Ceng Pengkong Chu yang menyaksikan itu merasa heran, tanyanya, mengapa kau menangis? Kiranya orang tua tadi menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga yang hanya dapat didengar oleh Siang Kuan Kie sendiri. Karena waktu itu Siang Kuan Kie sedang meniup seruling tidak dapat menjawab pertanyaan Ceng Pengkong Chu, juga tidak bisa menggunakan tangannya untuk menghapus air matanya, maka Ceng Pengkong Chu lalu mengeluarkan sapu tangannya membantu Siang Kuan Kie menghapus air matanya. rombongan orang itu berjalan sudah sepuluh pal lebih, ternyata tidak ada orang kun liongong yang mencegat. Siang Kuan Kie meniup serulingnya semakin gapa, orang baju hitam itu yang dikendalikan oleh suara seruling, semua sangat jinak, mereka berjalan menjadi empat rombongan. Pelahan Siang Kuan Kie merasa kehabisan tenaga, suara serulingnya mulai menurun. Ceng Pengkong Chu yang dapat dengar suara napas Siang Kuan Kie, lalu berkata, sudah tak usah meniup lagi, beristirahat sebentar. Siang Kuan Kie juga merasa tidak sanggup meniup lagi, ia menurut nasihat Ceng Pengkong Chu. Ceng Pengkong Chu nampaknya sangat girang, menampak pemuda itu mau dengar perkataannya. Sementara itu Kacung Tio Hang mendadak menghampiri Siang Kuan Kie dan berkata sambil menunjuk ke rimba yang masih agak jauh. Sudah akan sampai, dalam rimba itu adalah tempat markas kita sementara. Dari kedua sisi jalan, yang terdapat banyak rumput alang, bergerak bayangan orang, beberapa puluh orang berpakaian abu, berdiri dari tempat persembunyiannya. Tio Hang mengerti bahwa mereka telah mencurigai kepada orang baju hitam yang berjalan di belakangnya, maka buru berkata kepada mereka, saudara, orang ini adalah tawanan kita, yang sudah kita tundukkan, harap saudara jangan khawatir, kembalilah ke tempat saudara sendiri. Mendengar keterangan itu, orang itu benar saja balik lagi ke tempat persembunyiannya. Berjalan lagi kira tiga pal, mereka disambut oleh 36 orang. Mereka itu adalah sisa dari 48 pasukan hulu balang, yang terkenal kuat dalam barisan golongan pengemis. Kacung kiri dan kanan menjongsong mereka, dengan mereka berbicara beberapa patah kata, kemudian balik lagi dan berkata kepada siang kean kia dengan suara perlahan, 48 pasukan hulu balang setelah pertempuran dasyat hari itu, beberapa di antaranya terluka parah dan kini sudah dibawa pulang ke markas besar. Kini tinggal 36 yang dapat membantu kita. Pasukan ini dididik oleh Teng Sian Seng sendiri, disiplinnya keras, semua anggauta golongan kita sangat menghargai mereka. Apakah mereka tidak mengijankan kita lewatannya siang koan kia? Kata mereka, tidak jauh dari sini, adalah markas kita sementara, orang kun liong ong ini harus tinggal di sini, sebelum mendapat izin nonan ye, tidak boleh masuk. berkata Tio Hong. Tetapi kalau mereka didiamkan di sini, bukankah sangat membahayakan? Tidak ada serulinya saudara siang koan. Kia yang kendalikan mereka, berarti orang kita berkawan dengan kawanan binatang buas, sambung lisin. Tetapi disiplin 36 pasukan hulu balang sangat keras, mereka tidak mengizinkan, sesungguhnya juga menyulitkan kita, berkata Tio Hong sambil menghela nafas. Kita sebetulnya juga tidak dapat menialahkan mereka. Berkata siang koan kia. Tiba terdengar suara orang berseru dengan suara tajam nyaring, to'ako, kau sudah pulang. Sesosok bayangan orang, bagaikan burung elang turun dari tengah udara, sebentar kemudian sudah berada di tengah orang banyak, ia itu adalah wanhao. Pemuda darah campuran antara manusia dan orang hutan ini, agaknya masih mengandung permusuhan dan dendam sakit hati terhadap orangnya Kun Liong Ong, dengan metu beringas menyapu orang berpakaian hitam itu sejenak, agaknya sudah ingin menghajar mereka. Saudara, apakah nonanya ada baik? Tanya siang koan kia dengan suara perlahan. Dia, baik-baik saja, kita sering ngomong tentang to'ako. Siang koan kia tertawa menyeringai, sambil berpaling ke arah orang baju hitam. Ia berkata, orang ini sudah kehilangan kepandainya untuk memberi perlawanan, tidak perlu menghiraukan mereka. Orang-orang ini bukankah pasukan pengawal Kun Liong Ong? Benar, tetapi sudah kutundukan, ada kejadian serupa itu. Wan Hao menghampiri salah seorang yang berada paling depan. Orang itu membuka lebar sepasang matanya, meskipun melihat Wan Hao menghampiri dirinya, tetapi masih tetap berdiri tanpa bergerak. Wan Hao mengangkat tangan kanannya, menyerang orang itu. Sebentar kemudian terdengar suara keluhan tertahan, orang itu terpental tinggi dan jatuh di tempat sejauh satu tombak lebih, mulutnya mengeluarkan darah dan binasa seketika itu juga. Yang lainnya meskipun sudah seperti orang pikun, tetapi terhadap kematian, sedikit banyak merasakan juri, hingga timbul sedikit reaksi. Wan Hao gerakan pula tangannya, dengan beruntun ia menghajar orang itu, dalam waktu singkat, kira 15 orang sudah binasa di tangannya. Siang Koan Kieh tidak dapat membenarkan perbuatan Wan Hao itu, selagi hendak mencegah, pemuda itu sudah menghampiri dan berkata, orang itu mengapa tidak melakukan perlawanan? Mereka sudah dikendalikan oleh seruling saudara Siang Koan, berkata Tli Yohong. Aku tidak percaya berkata Wan Hao. Kalau tidak percaya, nanti ku perlihatkan padamu berkata Siang Koan Kieh, lalu meniup serulingnya. Orang bekas anak buah Kun Liongong itu setelah mendengar suara seruling, benar saja lantas pada duduk. Wan Hao merasa sangat heran, ia mengawasi dengan perasaan heran, kemudian dengan mendadak ia berseru, aku beritahukan kepada Nonan Yee. Tanda petik. Dengan cepat ia sudah lompat pergi. Inki Wuliong tiba menghampiri Siang Koan Kieh seraya berkata, Sute, bagaimana kalau kita biarkan mereka duduk di sini saja? Siaute tidak tahu, entah bagaimana dengan mereka setelah duduk terlalu lama berkata Siang Koan Kieh. Mari kita pergi menjumpai Pang Chou dulu, di sini sudah ada 30 saudara dan barisan hulu balang yang menjaga, sekalipun ada kejadian apa-apa, juga tidak akan menjadi bahaya berkata Tio Hong. Siang Koan Kieh dapat menerima usul itu, lalu mengajak Inki Wuliong dan Yap Ite Peng berlalu. Setelah memasuki Rimba, beberapa bangunan rumah gubuk terbentang di hadapan Mata. Ciu Ta Ichieh dengan perutnya yang gendut, nampak jalan menghampiri katanya, Pang Chou tidak sempat datang menyambut, beliau minta aku ajak saudara masuk. Di mana sekarang Pang Chou berada tanya Siang Koan Kieh. Di dalam rumah gubuk itu, jawab Ciu Ta Ichieh sambil, menunjuk sebuah rumah yang berada sejauh kira delapan. Pembak Siang Koan Kieh menoleh ke arah Inki Wuliong, sebelum membuka mulut, Inki Wuliong sudah berkata lebih dulu, Sute, mari kita ke sana. Di antara orang itu, adalah Inki Wuliong yang kedudukannya paling tinggi. Orang Rimba Persilatan, kebanyakan mengutamakan persahabatan dan tingkatan, tak disangka Inki Wuliong setelah mengalami peristiwa. Kali ini, tidak pandang gengsi dan kedudukan lagi. Suheng sungguh bijaksana, Sute sangat kagum, berkata Siang Koan Kieh. Nama besar kadang menyesatkan orang, dulu kalau tidak karena disesatkan oleh nama besar yang kosong, dunia Kang Ong juga tidak sampai terjadi perubahan seperti hari ini, berkata Inki Wuliong sambil tertawa. Sebentar kemudian, rombongan orang itu berjalan menuju ke rumah gubuk itu. Dalam gubuk itu sudah ada banyak orang, mereka agaknya sedang merundingkan apa. Di antara hadiri itu, Siang Koan Kieh dapat mengenali Aoyang Tong, Koan Sam Seng, Hwi Kong Laang, Nyonya Ho, Ki Yang Suim, Tiat Bok Tai Su, Niai Suat Kiao dan Wan Hao. Masih ada lima orang laki berusia kira empat puluhan dan dua laki yang usianya sudah lanjut, ia tidak kenal. Aoyang Tong ketika menampak kedatangan Siang Koan Kieh, lantas bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Cuan ini apakah? Tanda petik. Saat itu yang ikut Siang Koan Kieh masuk ke dalam gubuk hanya Inki Wuliong dan Yap Ite Peng serta Ceng Peng Kong Chu, sementara Tian Bok Tai Su dan lima anggauta pasukan berani mati serta dua kacung, lebih suka berada di luar. Siang Koan Kieh membongkokkan badan memberi hormat kepada Aoyang Tong, kemudian perkenalkan dirinya Inki Wuliong. Aoyang Tong bangkit dari tempat duduknya, berkata sambil memandang Inki Wuliong, Saudara Ien, apakah selama ini baik-baik saja? Siow Teh pernah mengirim orang pergi menengok saudara. Pang Chu lanjutkanlah perundinganmu, jangan lantaran Siow Teh nanti menghambat waktumu yang berharga, berkata Inki Wuliong. Pada waktu itu semua hadirin lantas pada berdiri. Kiang Suim yang adatnya aneh dan tinggi hati, juga turut berdiri. Hanya dua laki yang sudah lanjut usianya itu, yang tetap duduk tanpa bergerak. Aoyang Tong berkata sambil mengawasi dua orang tua itu dengan sikapnya yang sangat menghormat, dua lociampuye ini adalah dua anggauta sesepuh golongan kita yang masih sehat. Tanda petik. Kejahatan dalam dunia Kang Ou sudah merajalila, sehingga Jiwiai Lociampuye terpaksa turun tangan sendiri, berkata Inki Wuliong. Dua anggauta sesepuh golongan pengemis itu, meskipun mereka tuli dan gagu, tetapi pandangan mati mereka masih baik. Sambil bersenyum ia menganggukan kepala kepada Inki Wuliong. Aoyang Tong memperkenalkan Inki Wuliong kepada para hadirin, tiga laki yang usianya kira empat puluhan itu adalah tiga anggauta pelindung hukum di markas besar golongan pengemis di Gunung Punsan. Tiga orang itu mempunyai nama dan kedudukan baik, memahami ilmu silat di atas tanah dan di atas air, tetapi jarang sekali meninggalkan pos dan tugasnya di Gunung Punsan. Kini ternyata turun gunung semuanya, untuk memenuhi undangan Aoyang Tong, dengan demikian berarti golongan pengemis sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Kun Liyongong. Dalam rombongan itu, adalah Nye Soat Kiao dan Wan Hao yang termuda usianya, tetapi Nye Soat Kiao adalah penasehat Aoyang Tong, sedangkan Wan Hao merupakan tetamu agung dalam golongan pengemis. Inki Wuliong setelah memberi hormat kepada para hadirin, berjalan menghampiri Wan Hao seraya berkata, Wan Sute, aku sering dengar Suhu bicarakan tentang kepandayanmu yang luar biasa, kini setelah aku melihat sendiri, ternyata benar. Siapa adalah Sute emu demikian Wan Hao menanya. Kaulah. Wan Sute, menjawabin Kiu Liyong sambil. Tertawa. To'ako, apakah ucapannya itu benar tanya Wan Hao kepada Siang Koan Kie? Benar, meskipun In Suheng lebih lambat dari kita berguru kepada Suhu, tetapi karena ia berguru dengan membawa kepandayan, bisa kita anggap sebagai Suheng yang datang belakangan, berkata Siang Koan Kie sambil tertawa. Kalau To'ako berkata demikian, sudah tentu tidak bisa salah lagi, berkata Wan Hao, yang lalu memberi hormat dan berkata kepada Inki Wuliong, In Suheng. Inki Wuliong bersenyum, ia duduk di samping Wan Hao dan berkata, bolehkah Sute duduk di sini sebagai peninjau? Sute tentu boleh jawab Aoyang Tong. Siang Koan Kie kembali perkenalkan Yap Ite Peng kepada Aoyang Tong. Karena Ye Aoyet Peng juga merupakan salah satu tokoh yang sudah lama kesohor namanya, maka Koan Sem Sengburu mempersilahkan padanya duduk di tempatnya. Selagi Siang Koan Kie perkenalkan Ceng Peng Kong Cuk kepada Aoyang Tong, gadis itu mendadak menjerit, matanya mendongak memandang ke atas. Nyes Wat Kia Oong mengawasi padanya sejenak, lalu bertanya kepada Siang Koan Kie, siapa Anwana ini? Ceng Peng Kong Cuk. Jawabnya Siang Koan Kie. Sementara itu Ceng Peng Kong Cuk mendadak menyerbu Inki Wuliong dengan sikap kalap. Wan Hao lompat bangun hendak menyambut kedatangan Anwana itu, tetapi dicegah oleh Inki Wuliong. Perbuatan gadis itu mengejutkan semua orang yang ada di situ. Karena mereka tahu bahwa gadis itu sudah tentu bukan tandingan Inki Wuliong, tetapi sungguh heran, mengapa Inki Wuliong tidak balas menyerang, bahkan seperti membiarkan dirinya diserang. Karena orang tidak tahu ada permusuhan apa di antara mereka berdua, maka juga tidak bisa campur tangan. Ceng Peng Kong Cuk ketika melihat Inki Wuliong tidak mau membalas, segera menghunus belatinya untuk menikam. Inki Wuliong miringkan tubuhnya, mengelakkan serangannya katanya, Nona jangan salah paham, suhumu dan saudaramu, semua bukan aku yang membunuh. Tanda petik. Sementara itu Siang Koan Kie sudah menyerbu, tangannya mencekal pergelangan tangan Ceng Peng Kong Cuk. Ceng Peng Kong Cuk mendadak menangis ratapnya, lepaskan tanganku, aku tahu bahwa kepandaianku selisih. Sangat jauh dengannya, selama hidupku kini sudah tidak ada. Harapan untuk membunuh dia, kalian orang suku Han? Tanda petik. Inki Wuliong berkata sambil mengawasi Siang Koan Kie, Sute, kau lepaskan tangannya, sakit hatinya kalau tidak dikeluarkan, barangkali pikirannya tidak bisa tenang. Suheng Hati, belatinya itu sangat tajam, jangan sampai dia melukai kau. Sehabis berkata demikian, ia melepaskan tangan Ceng Peng Kong Cuk. Apa yang terjadi selanjutnya, benar diluar dugaan Siang Koan Kie. Tak disangka, Ceng Peng Kong Cuk sudah membalikan belatinya, untuk menikam dadanya sendiri. Sambil kemak kemik mulutnya, ayah, maafkan anakmu yang tidak berbakti. Inki Wuliong dengan cepat bertindak, merebut belati di tangan Ceng Peng Kong Cuk, katanya sambil menghela nafas, dendam sakit hati Kong Cuk belum terbalas, bagaimana akan bunuh diri? Seumur hidupku aku tidak dapat melawan kau, mana bisa menuntut balas? berkata Ceng Peng Kong Cuk gusar. Aku akan bantukah sepenuh tenaga, kau bantu aku menuntut balas. Tanda petik. Benar, Suhumu dan saudaramu meskipun dahulu mengadakan perjanjian denganku, datang ke daerah Tionggoan untuk mengadakan pertandingan tetapi yang membunuh mereka adalah Kun Leongong. Lama Ceng Peng Kong Cuk berpikir, mulutnya terus membungkam. Bukan saja Suhumu dan orang bawahannya, berkata lagi In Ki Wuliong, semua mati di tangan Kun Leongong, tetapi orangku sendiri yang datang turut ambil bagian dalam pertandingan itu, semua juga terbinasa di tangannya. Orang yang lolos dari bahaya maut, hanyalah Kong Cuk dan aku sendiri. Sementara itu tangannya pelahan melepaskan tangan Ceng Peng Kong Cuk. Ceng Peng Kong Cuk menyimpan kembali belatinya, bertanya sambil memandang In Ki Wuliong. Apakah ucapamlu ini semua benar? Harap Kong Cuk ingat lagi baik keadaan pada waktu itu tentunya akan percaya omonganku. Benarkah kau hendak bantu aku menuntut balas? Benar, aku membantu dan menuntut balas, juga berarti membalas dendam untuk diriku sendiri, setelah kita membinasakan musuh kita, aku masih akan ikut Kong Cuk ke Tibet, untuk memberi penjelasan duduk perkara yang sebenarnya. Setelah berpikir, Ceng Peng Kong Cuk mendekati Siang Kuan Kie dengan mulut membungkam, jelas di dalam hatinya diam sudah percaya keterangan In Ki Wuliong. Aoyang Tong lantas berdiri dan berkata kepada Ceng Peng Kong Cuk, In Chung Cuk sudah memberikan janjenja, nona sekarang boleh legakan hati. Sekarang kita masih perlu merundingkan berbagai persoalan penting, harap nona suka duduk. Ceng Peng Kong Cuk melihat di salah satu sudut ada dua kursi kosong, lalu menarik tangan Siang Kuan Kie berjalan menuju ke kursi yang kosong itu. Berjalan baru tiga langkah, Siang Kuan Kie tiba menarik tangannya, dan berkata dengan suara perlahan, Nona kau duduklah sendiri, aku hendak keluar untuk menemui beberapa sahabat. Kalau begitu aku akan ikut kau keluar saja. Berkata Ceng Peng Kong Cuk dengan suara lemah lembut. Nona tidak usah ikut aku keluar, kau adalah tetamu, seharusnya duduk di dalam. Kalau kau tidak mau duduk, aku juga tidak mau, jawabnya sambil bersenyum, lalu mengikuti Siang Kuan Kie berjalan keluar. Pada waktu itu, dua kacung bersama Tianbok Tai Su dan Chiu Tai Chi Ye, semua menjaga di depan pintu, agaknya sedang menantikan kabar dari dalam. Siang Kuan Kie mendadak teringat kepada Kim Go An Tu, ia bertanya kepada dua kacung. Apakah saudara tidak melihat Kim Lo Chiang Puan? Bukankah ia tadi pergi bersama dengan saudara demikian? Tio Hang balas menanya. Ia membawa sebuah rumah papan, tidak keburu sembunyi, apakah berpapasan dengan orangnya Kun Leongong? Menurut pikiran Xiao Te, Kim Lo Chiang Puan adalah seorang ganggah, tidak mungkin begitu mudah terjatuh di tangan musuh. Entah siapa orang yang ia bawa? Juga seorang nona. Kita berdua saudara tidak pernah melihatnya. Ini adalah kesalahan Xiao Te, yang tidak dapat melindungi dengan baik. Siang Kuan Kie berjalan dan duduk di bawah pohon. Ceng Pengkong Cu mengikuti, duduk di sampingnya. Siang Kuan Kie sedang memikirkan diri Kim Go An Tu, hingga ia tak merasa Ceng Pengkong Cu duduk di sampingnya. Tiba terdengar suara derap kaki kuda, yang lari sangat pesat. Sekitar rimba itu, terjaga keras oleh orang golongan pengemis, kalau penunggang kuda itu bukannya orang dari golongan pengemis, tidak mudah masuk ke dalam rimba. Sementara itu, penunggang kuda itu sudah lari ke gubuk. Chi Uta Ichie maju merintangi dan menegurnya dengan suara keras. Ada urusan apa? Penunggang kuda itu mendadak mengeluarkan, mendadak mengeluarkan sepucuk surat, baru mengeluarkan perkataan, surat. Orangnya sudah jatuh terpelanting ke bawah kuda. Chi Uta Ichie buru memberi pertolongan, tetapi orang itu sudah mati. Xiang Kuan Ichie menghela nafas dan berkata, orang itu terkena serangan tangan berat, hanya mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya, untuk melindungi jantungnya, tetapi setelah menyelesaikan tugasnya, rupanya tidak sanggup bertahan lagi. Chi Uta Ichie memeriksa suratnya, di atas sampul tertulis disampaikan kepada Aoyang Pangcu. Tidak tertulis pengirimnya. Ketika ia memeriksa lebih jauh, seketika berdiri tertegun. Saudara Chi U, apa yang telah terjadi tanya Xiang Kuan? Kie. Dia bukan orang golongan kita, hanya mengenakan pakaian golongan kita dan menunggang kuda kita, jawab Chi Uta Ichie sambil menunjuk orang yang sudah mati. Xiang Kuan Kie maju memeriksa, di balik baju warna abu, ternyata terdapat pakaian ringkas. Aneh, demikian ia berkata. Pada waktu itu, perundingan dalam gubuk, baru saja bubar, Aoyang Tong dan Nye Swat Kie keluar dari dalam gubuk dengan jalan berendeng. Dua orang penting itu dengan wajah serius merundingkan sesuatu dengan suara perlahan, ketika mendengar perkataan Xiang Kuan Kie, lalu bertanya, ada urusan apa? Orang ini bukan anggauta golongan kita, tetapi memakai pakaian seragam kita dan menunggang kuda kita, demikian Chi Uta Ichie memberi keterangan. Berikan padaku surat itu, berkata Nye Swat Kiau. Meskipun Nye Swat Kiau belum lama menjabat kedudukan penasihat dalam golongan pengemis, tetapi jasanya sangat besar. Dalam pertempurannya dengan Kun Liong Ong belum lama berselang Ia sudah memukul hancur pasukan Raja Muda Tong Penghau, maka mendapat penghargaan sangat tinggi oleh Pangcu dan semua anggauta golongan pengemis. Sampul surat itu meskipun tertulis dan ditujukan kepada Aoyang Pangcu, tetapi Chi Uta Ichie masih memberikan surat itu kepadanya. Nye Swat Kiau melihat surat itu sejenak, lalu diberikan kepada Aoyang Pangcu seraya berkata, surat untuk Pangcu. Ketika Aoyang Tong membaca surat itu, wajahnya berubah seketika. Bab 115. Semua orang yang ada di situ segera mengetahui bahwa surat itu sangat penting. Nye Swat Kiau setelah membaca surat itu, juga mengerutkan alisnya. Bagaimana pikiran Pangcu demikiannya menanya dengan suara pelahan. Urusan sudah jadi begini, aku toh tidak boleh lantaran urusan pribadiku sehingga mengganggu kepentingan umum. Semua harus berjalan menurut rencana kita semula, menjawab Aoyang Tong mendadak berlalu. Pangcu. Tanda petik. Nona jangan pikirkan urusanku, terlebih jangan merubah rencana kita. Pangcu harap tunggu dulu sebentar, dengarlah dulu omonganku. Aoyang Tong agaknya sangat risau, tidak tenang seperti hari biasa, jelaslah sudah bahwa ada sesuatu yang penting yang mengganggu pikirannya. Ia coba kendalikan perasaannya, menghentikan langkahnya dan bertanya, kau ada mempunyai pikiran bagaimana? Pangcu memegang peranan sangat penting, kita sudah dekat waktunya untuk mengadakan pertempuran yang menentukan. Semangat bertempuran nak buah kita sedang meningkat, kita dapat menggunakan kesempatan ini, pergi menggempur Kun Liong Ong, rasanya tidak susah untuk meruntuhkan perlawanan musuh kita, tetapi dalam pertempuran ini masih mengandalkan pengaruh Pangcu. Berkata Nye Soat Kiao, mendadak memperlahan suaranya, ia masih berkata beberapa patah dengan suara sangat pelahan, Aoyang Tong sambil menghela nafas panjang lalu menundukan kepala. Pada waktu itu, In Ki Uliong, Ki Yang Su Im dan lainnya, berdiri di suatu tempat sejarah 7-8 kaki. Mereka memandang Aoyang Tong dengan perasaan heran jelaslah bahwa mereka juga sudah mengetahui ada terjadi sesuatu yang penting tetapi tiada satu yang berani menanya. Sebentar kemudian, Aoyang Tong baru menjawab sambil menganggukkan kepala, baiklah, tolong nona berunding dengannya. Hamba percaya tidak akan mengecewakan Pangcu, berkata Nye Soat Kiao sambil bersenium. Harap rencana nona ini tidak sampai gagal. Nye Soat Kiao lalu berkata kepada orang yang ada di situ, Saudara harap beristirahat dahulu, kita nanti akan berangkat menurut rencana yang sudah ditetapkan, jangan salah. Orang itu rupanya sangat menghargai Nye Soat Kiao, mereka benar saja lantas bubaran. Siang Kuan Kieh mendapat tempat satu kamar dengan In Kiuliong dan Yap Itepeng, selagi hendak bersemedi, seorang anak buah golongan pengemis mendadak datang. Ada urusan apa demikian In Kiuliong menanya. Atas perintah penasehat kita, minta Siang Kuan Suheng datang menghadap. Tolong Sutue tunjuk tempatnya, berkata Siang Kuan Kieh, yang segera ikut serta orang yang memanggil. Setelah melalui sebuah gubuk lain, orang itu berkata sambil menunjuk salah satu gubuk yang terdapat di situ. Gubuk itu adalah kediaman penasihat kita, harap Suheng pergi sendiri. Terima kasih, jawab Siang Kuan Kieh, segera berjalan menuju ke gubuk yang ditunjuk. Nye Soat Kiao ternyata sudah menunggu di ambang pintu, begitu melihat Siang Kuan Kieh, ia lantas tertawa dan berkata sambil ajak padanya masuk ke dalam, sekarang kita bicara urusan pribadi, kau tak usah anggap aku sebagai penasehatnya golongan pengemis. Apakah hanya untuk membicarakan urusan pribadi nona panggil aku kemari? Meskipun urusan pribadi, tetapi juga tidak boleh meninggalkan kepentingan urusan umum. Kini kita mengadakan pertemuan secara pribadi, aku adalah seorang perempuan, dan kau sebagai laki, aku secara pribadi ingin merundingkan sesuatu denganmu. Urusan apa? Apa yang aku sanggup melakukan, aku akan memberi bantuanku. Aku menghendaki supaya kau menyaru sebagai auyang pangcu, mewakili ia pergi memenuhi janji. Kepandaian pangcu jauh lebih tinggi daripada aku, apakah masih perlu aku yang mewakili dengan menyaru? Urusan ini besar sekali sangkut pautnya, barangkali ia tidak bisa berlaku tenang. Sebetulnya urusan apa? Dalam dunia tidak ada orang sempurna 100%, bagaimana baiknya seseorang, dalam hidupnya, sekali juga bisa melakukan kesalahan. Bolehkah kau bicara lebih jelas? Hakikatnya, apa yang aku tahu barangkali tidak lebih banyak dari apa yang kau tahu. Sudah berbulan kau mengikuti Teng Sian Seng, seharusnya tahu lebih banyak daripada aku. Apalagi urusan ini adalah urusan rahasia yang menyangkut diri pangcu pribadi, kecerdasanmu cukup untuk mengambil keputusanmu sendiri, namun setelah tiba waktunya, kau boleh bertindak melihat gelagat, hanya dalam melakukan tugasmu ini kau harus utamakan kepentingan pangcu untuk menyingkirkan satu bahaya. Aku akan berbuat sebaik mungkin. Duduklah, aku akan bantu merubah mukamu, supaya mirip benar dengan pangcu. Dengan sangat hati Nyesuat, Kiao memalai muka siangkoan kie, sehingga mirip dengan naoyang tong, kemudian mengambil sepotong baju panjang warna abu, suruh ia tukar pakaian, katanya, jalan ke barat kira 20 pal, ada sebuah rumah petani, di sana ada seorang perempuan tua. Kau berikan padanya 10 tel perak, kemudian beritahukan padanya untuk mencari sebuah peti mati, dia nanti akan bawa kau pergi. Aku ingat, jawab siangkoan kie, segera membalikan badan hendak berlalu. Nyesuat Kiao menghela nafas, katanya dengan suara pelahan, apakah kau masih ingin bicara apa denganku? Siangkoan kie semula terkejut, tetapi kemudian unjukkan senyum hambar, jawabnya, setelah tugasmu membasmi kun liong ong selesai, apakah kau masih akan bertugas dalam golongan pengemis? Kun liong ong pagi hari binasa, sebelum petang aku akan meninggalkan golongan pengemis. Kau akan bawa serta saudarawan? Ku harap kau perlakukan baik padanya. Nyesuat Kiao tiba mengucurkan air mata. Katanya, hanya itu saja yang kau ucapkan. Ya, hanya itu saja, kau perlakukan baik kepada saudarawanku, aku juga turut merasakan. Dengan menahan perasaan sedihnya Nyesuat Kiao berkata, titik dua untuk kau, biar bagaimana aku akan perlakukan padanya dengan baik. Tanda petik. Ku ucapkan terima kasih padamu lebih dulu, berkata Siang Kuan Kiai sambil memberi hormat. Tiba hatinya merasa pilu, air mata mengalir keluar tanpa dapat dicegah, maka buru membalikan badannya, dan berlalu. Nyesuat Kiao buru menahannya, jangan pergi dulu, aku masih ingin tanya padamu. Siang Kuan Kiai merandek, tetapi ia tidak menoleh. Kau perintahkan saja, aku bersedia mendengarkan, kau menangis. Mendengar perkataanmu yang bersedia hendak perlakukan baik kepada saudaraku, aku merasa sangat girang, sehingga air mat mengalir keluar. Itu bagus, nanti setelah Kuan Liong Ong Binasa, aku lebih dulu akan mengeluarkan perintah, supaya kau meninggalkan golongan pengemis, pergilah ke daerah barat untuk membuka dunia baru, menjadi menantu raja di sana. Tanda petik. Siang Kuan Kiai merasa seperti ditikam oleh senjata tajam, sekujur badannya gemetar, tetapi ia masih bisa menjawab, terima kasih atas kebaikanmu. Kau harus baik mencintai padanya. Tanda petik. Jangan khawatir, kalau sudah tidak ada urusan yang penting, ku hendak pergi. Ku beritahukan satu hal padamu, percaya atau tidak, terserah padamu. Aku masih tetap putih bersih, nah, pergilah. Hati Siang Kuan Kiai berjekat, sejenak ia tertegun, kemudian melanjutkan perjalanannya. Di belakangnya masih terdengar suara isak tangis dari Niai Soat Kiau. Suara tangisan gadis itu membangkitkan kepedihan hati padanya, hingga air matanya mengucur deras. Dengan hati hancur luluk ia berjalan sambil menundukan kepala dan menekap muka. Suara tangisan Niai Soat Kiau pelahan tertinggal jauh. Dengan cepat ia sudah berjalan sepuluh kali lebih, menurut petunjuk Niai Soat Kiau, benar saja ia dapat menemukan rumah seorang petani. Di situ benar saja ia melihat seorang perempuan tua duduk di depan pintu. Mata perempuan tua itu sudah lamur, Siang Kuan Kiai berada tidak jauh di hadapan matanya, ternyata tidak. Diketahui, ia masih mengguman sendiri, seharusnya sudah datang, matahari toh sudah akan terbenam. Siang Kuan Kiai menghampiri, memberi hormat dan memberikan sepuluh tel peraks raya berkata, Toa Nio, Bu Ampue ingin mencari sebuah peti mati. Perempuan tua itu mengangkat kepala, memandang Siang Kuan Kiai sejenak, kemudian berkata, Benar saja ada kejadian demikian aneh, ia menyambut pemberian Siang Kuan Kiai dan berdiri, Mari kau ikut aku. Siang Kuan Kiai mengikuti di belakangnya, memutari sebuah rimba, di atas tanah belukar, terdapat sebuah rumah gubuk yang sudah bobrok. Perempuan tua itu berkata sambil menunjuk rumah bobrok. Titik 2 Di sana ada sebuah peti mati kosong, kau ambillah sendiri. Terima kasih berkata Siang Kuan Kiai, lalu berjalan menghampiri rumah itu. Rumah gubuk itu meskipun di luarnya nampak bobrok, tetapi dalamnya teratur bersih, di salah satu sudut dalam ruangan, benar saja ada sebuah peti mati. Siang Kuan Kiai membuka tutupnya, ternyata kosong melumpong. Ia menutup lagi, di satu sudut ia duduk bersemedi. Matahari sudah mendoyong ke barat, hari mulai gelap. Siang Kuan Kiai dengan sabar menunggu, hingga jam 1.30 malam, benar saja terdengar suara tindakan kaki orang. Ia buru bangun dan berdiri membelakangi. Suara tindakan kaki itu semakin dekat, kemudianan masuk ke dalam rumah. Dari suara tindakan kaki, ia dapat mengenali bahwa yang datang itu adalah dua orang. Beberapa kemudian tiba mendengar suara orang menegur. Titik 2 Aoyang Tong, apakah kau masih ingat aku? Siang Kuan Kiai perlahan membalikan badannya, tampak orang yang menegur dirinya itu, mengenakan pakaian warna hitam, rambutnya panjang, menutup kedua pundaknya, badannya kurus kering, tangaunya membawa seruling. Tergeraklah hatinya, orang ini bukankah orang yang meniup seruling di gunung tempat to aku merawat sakit pada setengah tahun berselang demikian pikirnya. Sebentar kemudian ia dengar suara halus, pangcu. Seorang perempuan muda berpakaian warna hitam, berdiri di samping laki tua itu. Siang Kuan Kiai merasa tak asing lagi dengan wajah perempuan muda itu, seperti pernah melihat, tetapi entah di mana ia sudah lupa. Aoyang Tong, mengapa kau tak bicara demikian laki berambut panjang itu menegur pula dengan nada suara dingin. Tetapi Siang Kuan Kiai tetap diam. Memang benar, sewaktu ia hendak menutup mata, pernah pesan padaku, supaya jangan mencari kau untuk membuat perhitungan, oleh karena itu, maka aku tahan sabar sampai sekian tahun lamanya, demikian laki kurus itu menggumam sendiri. Siang Kuan Kiai tidak tahu urusan apa, yang diperbincangkan oleh orang tua itu, sudah tentu tidak berani membuka mulut. Tetapi kalau suruh aku bersabar seumur hidupku, aku juga tak rela, berkata pula orang tua itu. Kalau begitu kau mau apa tanya Siang Kuan Kiai dengan meniru suara Aoyang Tong. Di sini ada sebuah peti mati, malam ini antara kita berdua harus ada salah satu yang mati. Siang Kuan Kiai berpikir, orang ini tidak mempunyai permusuhan apa denganku, kalau benar harus menuruti permintaannya, bagaimana kesudahannya nanti? Perempuan muda itu membuka lebar matanya, agaknya sedang memperhatikan pembiacaraan mereka, sesaat mendadak buka mulut, Pangcu adalah seorang besar, seorang ksatria dalam rimba persilatan, banyak orang menjunjung tinggi, aku hendak tanya padamu sepatah kata saja, tentunya kau takkan membohongiku. Tanialah demikian akhirnya Siang Kuan Kiai berkata, Apakah ibuku mati di tanganmu? Siang Kuan Kiai tercengang mendengar pertanyaan itu, karena ia sedikit pun tak tahu persoalan pribadi Aoyang Tong dengan dua orang ini, bagaimana ia harus menjawab? Aku tahu Pangcu takkan membohongiku, berkata pula perempuan muda itu. Siang Kuan Kiai merasa cemas, dalam keadaan demikian, ia menjawab sekenanya, tidak. Baru saja menutup mulut, tiba terdengar suara orang tua itu, kau seorang pembohong besar yang sangat licik. Tanda petik. Setelah itu, ia menyerang dengan serulingnya. Siang Kuan Kiai mengelak, ia teringat pesan Nieswat Kiao, tetapi kalau ia harus menyingkirkan ancaman bahaya bagi Aoyang Tong, ini berarti harus membunuh mati orang tua ini. Sulit baginya untuk mengambil keputusan, apakah ia harus membunuh mati orang tua ini atau tidak? Selagi masih berpikir, orang tua itu sudah menghampiri dengan menghujani serangan bertubi dengan serulingnya. Di desak demikian, Siang Kuan Kiai terpaksa memberikan perlawanan, senjata emasnya dihunus untuk melawan seruling orang tua itu. Serangan orang tua itu sangat aneh, namun demikian, ia tak berdaya menghadapi ilmu silat Siang Kuan Kiai, terutama senjata pusakanya yang amat tajam. Kalau Siang Kuan Kiai bermaksud hendak membunuh orang tua itu, dengan mudah ia dapat melakukannya, tetapi ia tidak berbuat demikian, karena perasaannya tidak mengijankan membunuh Keras Merono. Maka setiap kali orang tua terancam jiwanya, ia lantas menarik kembali serangannya. Orang tua itu nampaknya sangat penasaran, ia bertempur secara kalap. Satu kali Siang Kuan Kiai yang tak tega turun tangan, pundaknya telah kena bogem mentah. Serangan itu membangkitkan amarah Siang Kuan Kiai, ia kini tidak pikirkan lagi untuk melindungi jiwa orang tua itu. Gerak tipunya dirubah, ia mulai melakukan serangan pembalasan. Setelah berhasil mengelakan serangan orang tua itu, senjatanya sudah berada di atas leher si orang tua. Tiba terdengar suara jeritan perempuan muda itu, pangcu kasihanilah jiwanya. Dengan cepat Siang Kuan Kiai menarik kembali senjatanya, kemudian membersihkan jenggot dan kumisnya, sehingga balik asal, katanya, aku bukan Oyang Tong. Orang tua itu yang sudah pasti mati, tidak memberi perlawanan, tak disangka Siang Kuan Kiai menarik kembali senjatanya, dan ketika mendengar perkataannya, ia tertegun ketika melihat wajah si pemuda yang tampan. Jadi kau bukan Oyang Tong, demikian tegurnya. Aku bukan Oyang Pangcu, melainkan salah satu dari anak buahnya. Oh, kau pasti adalah Siang Kuan Tai Hiap. Demikian perempuan muda itu mendadak berseru. Benar, mengapa Nona kenal aku? Tanya Siang Kuan Kiai sambil mengerutkan alisnya. Kita dulu pernah bertemu muka di tempat Teng Siang Seng merawat sakit. Oh, ya, benar, tadi waktu aku melihatmu, juga merasa seperti pernah melihat. Orang tua itu berkata dengan suara gusar, kau bukan Oyang Tong, mengapa mau mewakili dia pergi memenuhi permintaanku? Aku adalah anak buah golongan pengemis, maka harus memenuhi perintah Pangcu. Apa Oyang Tong yang perintahkan kau datang kemari? Di dalam golongan pengemis, aku cuma merupakan seorang kecil yang tak berarti, siapa saja di antara Kok Chu, Tong Chu atau Tocu yang memberi perintah, aku harus menurut. Titik. Kalau kau sudah tahu bukan tandinganku, sekarang kau boleh bunuh diri saja. Siang Kuan Tai Hiap, Sudikah kau dengar romongku dulu berkata perempuan muda berbaju hitam itu? Nona tak usah minta padaku, keadaan malam ini sudah tak bisa dirundingkan lagi, kalau bukan Nia yang mati, akulah yang harus pulang dengan tanpa bernyawa. Kau boleh bawa pulang aku untuk memberi keterangan, tetapi harus ditambah dengan batok kepalanya berkata. Siang Kuan Kie, kemudian kepada orang tua itu berkata pula, aku akan menghitung sampai sepuluh, kalau kau belum menghabiskan jiwamu sendiri, terpaksa aku turun tangan sendiri. Orang tua itu mendadak meniup serulingnya. Siang Kuan Kie baru menghitung sampai lima telinganya mendengar suara seruling dengan iramanya yang menyedihkan. Siang Kuan Kie mengurungkan maksudnya, katanya, mari aku temani kau meniup. Ia mengeluarkan serulingnya dan ditiupnya. Suara serulingnya yang bernada gembira dan bersemangat, tercampur dalam suara serulingnya siorang tua. Dua irama yang berlainan, tercampur menjadi satu, merupakan paduan suara yang kontras. Irama yang keluar dari seruling orang tua berambut panjang itu, hanya itu saja tidak ada perubahan sedikitpun. Tetapi setiap kali ia meniup, setiap kali bertambah sedih kedengarannya. Siang Kuan Kie mendengarkan beberapa kali, lantas bisa menghapalkan iramanya, ia telah melupakan bahwa diri sendiri juga sedang meniup seruling, sudah mengikuti iramanya orang tua itu. Pelahan ia telah terpengaruh oleh irama seruling yang memilukan hati itu, hingga air matanya mengalir keluar. Suara seruling itu mendadak berhenti, Siang Kuan Kie menggunakan lengan bajunya untuk memesut kering air matanya, kemudian berkata, kepandayan lociampuai meniup seruling, lebih tinggi daripada boampuai, sesungguhnya sangat mengagumkan. Setelah mengadu ilmu meniup seruling itu, permusuhan kedua pihak lenyap seketika. Irama itu tadi menyedihkan, betul tidak tanya orang tua rambut panjang sambil menghela nafas. Memilukan, jawabnya Siang Kuan Kie singkat. Kepandayanmu meniup seruling, juga di bawahku. Asal kau menerima baik permintaanku, supaya citaku tercapai, aku akan mengajarkan irama ini kepadamu. Boampuai dapat melakukan atau tidak, harap lociampuai jelaskan dulu, supaya boampuai bisa pertimbangkan. Andai kata Teng Soan masih hidup, citaku itu barangkali sudah tercapai, sehingga tidak sampai terjadi kejadian seperti sekarang ini. Apalau ciampuai pernah melihat Teng Soan? Belum. Tanda petik. Kau belum pernah bertemu mu ka, bagaimana kau tahu kalau ia dapat memenuhi permintaanmu? Meskipun dia belum bertemu mu ka, tetapi aku sudah pernah mengikuti Teng Sian Seng beberapa bulan lamanya, adikku malam itu telah mati di kamar Teng Sian Seng, bukankah kau sudah lihat sendiri berkata perempuan yang berdiri di sampingnya. Memang betul ada kejadian serupa itu, tahukah siapa orang itu? Tidak tahu. Dia adalah anak perempuannya, berkata perempuan baju hitam itu sambil menunjuk orang tua. Taruh kata benar anaknya, ada hubungan apa dengan Pangcu? Dan ada hubungan apa pula dengan Teng Soan? Apakah kau ingin dengar kisahnya persoalan ini bertanya orang tua rambut panjang? Aku bersedia mendengarkan. Pangcu golongan pengemis yang terdahulu, sebelum menutup mata, telah mendidik Aoyang Tong dengan sepenuh tenaga, semua orang golongan pengemis tahu bahwa ia yang akan menggantikan kedudukan Pangcu apabila Pangcu tua menutup mata. Tetapi di luar dugaan sewaktu Pangcu yang lama hendak menutup mata, tiba berubah pikirannya, ia menunjuk orang lain, untuk menggantikan kedudukannya. Tanda petik. Siang Kuan Kie terkejut, tanyanya, sungguh aneh, Pangcu tua itu telah menggunakan waktu banyak tahun untuk mendidik Aoyang Pangcu, mengapa sewaktu hendak menutup mata, mendadak berubah pikirannya. Sebab sebelum mati ia telah menemukan suatu rahasia yang menyangkut giri Aoyang Tong, maka lalu berubah pikirannya. Sebab sebelum mati ia telah menemukan suatu rahasia yang menyangkut giri Aoyang Tong, maka lalu berubah pikirannya. Bagaimana keadaan penyakit Pangcu tua pada waktu itu? Meskipun pikirannya masih jernih, tetapi sudah tidak bisa bergerak, seperti juga sudah tidak bernyawa. Pangcu tua sudah tidak bisa mengusut urusan itu, sudah tentu ada orang lain yang mengadu dengan maksud memfitnah. Tanda petik. Bukan pitnahan, melainkan ada buktinya, Pangcu tua sebetulnya sayang sekali kepada Aoyang Tong, kalau bukan melihat buktinya, juga tidak akan membebaskan tugas dan kedudukan Aoyang Tong. Siapa orang itu? Ada hubungan apa denganmu orang itu adalah aku sendiri. Tanda petik. Siang Kuan Kie tiba menotok dengan jari tangannya, mengenakan jalan darah orang tua itu, katanya sambil tertawa. Dingin, aku juga sudah menduga kau. Tiba ia menghela nafas, locian poe, pulanglah dengan tenang, untuk kepentingan rimba persilatan, dengan jalan ini biarlah namamu tinggal harum. Tanda petik. Kau tidak perlu membunuh aku, aku sudah tidak bisa hidup lebih lama lagi. Aku dapat bertahan sampai beberapa puluh tahun, untuk menyelidiki sepak terjang Aoyang Tong, mengapa tidak boleh melihat lagi untuk beberapa hari saja? Waktunya tidak banyak, kau masih ada pesan apa? Lekas kau jelaskan. Kau masih ingat tirama serulingku masih. Bagus. Dalam kantong kiriku ada satu bungkusan, nanti setelah aku mati, kau boleh bawa pulang dan periksalah dengan teliti, nanti kau akan menemukan mengapa Aoyang Tong bisa menduduki jabatan pemimpin? Mengapa aku terluntah di kalangan Kang O? Semoga kau tidak mengecewakan aku, sekarang aku hendak pergi. Setelah mengucapkan perkataan demikian, orang tua itu mendadak pejamkan matanya. Ditunggu sekian lama, orang tua itu tidak bergerak, hingga siang kuan kia merasa heran. Ia berjongkok untuk memeriksa, ternyata sudah tak bernyawa. Siang kuan kia lalu berpaling dan bertanya kepada perempuan muda berbaju hitam, benarkah dia sudah mati? Dia sudah lama sakit keras, hal ini dia sudah beritahukan padaku, katanya persoalan ini tidak bisa diulur lagi. Beberapa kali ia ingin menjumpai Aoyang Tong, tetapi tak berhasil, maka ia menggunakan akal ini, untuk memancing ia datang kemari. Siapakah itu orang yang menyaru sebagai anak buah golongan kita? Itu aku tak tahu. Aku hanya tahu ia telah mendapatkan itu akal, bagaimana dilaksanakannya, aku kurang terang. Tanda petik. Perempuan muda itu mendadak berlulut di hadapan mayat orang tua rambut panjang, kemudian bangkit dan berkata lambat, tolong kau kubur jenazahnya, meskipun ia agak gila, tetapi bukan orang jahat. Kita semua tahu bahwa dalam badannya ia membawa sebuah bungkusan yang mengandung rahasia sangat berharga, tetapi entah apa isinya? Kau boleh cari sendiri, sekarang aku hendak pergi. Siang kuan kia tak menduga bahwa persoalan itu demikian mudah diselesaikan. Ketika mendengar ucapan Nona itu, sejenak ia tertegun, sebelum Nona itu berlalu dicegahnya dan berkata, Nona tunggu dulu, aku ingin bertanya. Ada urusan apa balas tanya Nona itu, meskipun sedapatnya dia hendak kendalikan perasaannya, tetapi tak dapat menahan mengalirnya air mata. Kau pernah apa dengannya? Sudah dibilang. Boleh dikata ayah angkatku, juga boleh dikata suhengku. Bolehkah Nona memberitahukan riwayat diri Nona seorang yang bernasib malang? Baiklah jangan. Dibicarakan sahutnya Nona itu, tiba memalingkan badan. Dan lari dengan pesat. Siang kuan kia menarik napas panjang, lalu memondong jenazah orang tua dan dimasukkan ke dalam peti mati. Dicarinya bungkusan dalam saku orang tua itu, benar saja ia menemukan sebuah bungkusan kain hitam, lalu dimasukkannya ke dalam sakunya sendiri, setelah itu ia menjura dalam kepada orang tua itu lalu menutup peti matinya. Selesai. Mengubur jenazah orang tua itu, dengan cepat ia pulang untuk memberi laporan kepada Niai Soat Kiao. Bab 116. Pada waktu itu, Niai Soat Kiao sudah menukar pakaiannya dengan pakaian ringkas warna hitam, di atas punggungnya menyoren sebilah pedang panjang. Ia berdiri di luar pintu, nampaknya sedang menantikan kedatangan Siang Kuan Kie. Ketika menampak Siang Kuan Kie kembali, dengan wajah berseri ia menanya, bagaimana? Untung tidak mengecewakan, syukurlah, dan orangnya sudah mati. Tanda petik. Ia lalu mengeluarkan bungkusan kain hitam dari dalam sakunya, sebetulnya hendak diberikan pada Niai Soat Kiao, tetapi mendadak pikirannya berubah, ia pura mengibaskan tangannya membersihkan badannya. Niai Soat Kiao membuka matanya lebar, menatap wajah Siang Kuan Kie, tanyanya lembat, masih ada urusan apa lagi? Tidak ada. Apakah merasa letih? Apakah ingin beristirahat? Terima kasih atas perhatianmu, aku masih belum merasa letih. Hubungan kita rupanya semakin renggang. Berkata Niai Soat Kiao dengan sedih, Kongcu itu aku sudah hantarkan ke suatu tempat yang sentosa, kau tidak usah memikirkan. Keselamatannya. Kalau kau tak ingin mengasuh, marilah ikut aku. Bolehkah aku menanya, kemana kau hendak pergi? Kita hendak menghadapi suatu pertempuran besar, di waktu hidup, Teng Sian Seng juga tahu, bagaimana juga, tak mungkin menghindarkan satu pertempuran besaran, oleh karenanya, maka ia telah melatih pasukan hulu balang dan pasukan berani mati untuk golongan pengemis. Meskipun pasukan itu kini sudah kurang lengkap, tetapi mereka masih merupakan pasukan inti untuk menghadapi pertempuran total. Malam ini, aku akan serahkan pasukan berani mati di bawah pimpinanmu dengan dibantu oleh dua kacung. Tanda petik. Nampaknya, tugasku sangat berat. Tidak terlalu berat, yang paling berat adalah Hau Yang Pangcu sendiri, ia harus membawa Kiyang Suim. Ko An Seng Seng dan Hui Kong Leang serta dua anggota sesepuh golongan kita dan beberapa orang kuat, sekaligus hendak mematahkan perlawanan musuh, kemudian langsung menuju ke markasnya untuk membunuh Biang Keladinya. Dan kau sendiri? Aku akan membawa 36 pasukan hulu balang dan tiat bok taisu serta tian bok taisu untuk membantu Hau Yang Pangcu. Dan saudarawan. Tanda petik. Sebelum Nye Soat Kiau telah mendengar jawaban Wan Hau yang disertai suara tertawanya Nyaring, sudah tentu Siau T.E. akan melindungi Nona Nye. Orangnya lalu muncul dari dalam rimba. Di tangan Nona, ada memegang nasib seluruh golongan pengemis, sebetulnya kurang tepat menghadapi musuh, tetapi malam ini Nona Nye hendak memimpin pasukan sendiri, kita. Tahu bahwa pertempuran ini sangat penting artinya, maka kau harus melindungi dirinya. Tau aku jangan khawatir, tidak peduli siapa, kalau hendak melukai Nona Nye, lebih dulu harus bisa membunuh aku Wan Hau, jawab Wan Hau. Itu bagus berkata Siangkoan Kie, kemudian kepada Nye Soat Kiau, bagaimana dengan tugasku? Harap Nona berikan perintah. Kecuali dua kacung dan lima barisan berani mati, aku akan berikan padamu 30 orang untuk membantu, menahan kedatangan bala bantuan musuh yang mungkin akan datang kemudian. Bala bantuan musuh yang datang itu, apakah juga anak buah Kun Leongong? Raja Muda Utara K.O. Pat Kie, dia merupakan seorang yang paling licik dan paling berbahaya di antara empat Raja Muda Kun Leongong, kau harus hati menghadapinya. Baik. Kun Leongong menggunakan berbagai akal, suruh empat Raja Muda itu keluar semua membatu istananya, tetapi ia telah mengabaikan keadaan dan kondisi yang lain, empat Raja Muda itu tidak mungkin datang bersamaan waktunya. Inilah justru memberikan kesempatan yang paling baik bagi kita untuk menghancurkan satu persatu. Dengan tenaga yang masih segar untuk menghadapi musuh yang sudah lelah, kita lebih dulu sudah memiliki syarat yang menguntungkan. Di antara empat Raja Muda, K.O. Pat Kie lah yang pintar dan paling licik, kau jangan terlalu memandang ringan padanya. Aku akan bertindak sebaik mungkin. Apabila bala bantuan Raja Muda Utara itu tiba, kau boleh mengambil keputusan sendiri, baik menghadapinya secara langsung, ataukah memancing mereka, kemudian, dengan suara rendah Nye Suat Kiar memberi pesan kepada Siang Khoan Kie, kemudian berlalu. Nona, tunggu sebentar. Berkata Siang Khoan Kie, ada urusan apa, lekas, sekarang waktu kita sudah tidak banyak. Andai kata pasukan Raja Muda Utara tidak datang, bagaimana aku harus berbuat? Jaga di posmu yang semula, siap membasmi anak buah Raja Muda Selatan yang hendak kabur. Baik. Mereka semua berada di tanah datar kira 50 tombak dari sini, menantikan kedatanganmu, lekas pergi ke sana. Siang Khoan Kie menurut, berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Nye Suat Kiao, benar saja di situ sudah menunggu banyak orang. Dua kacung kanan dan kiri yang menyambut kedatangannya lebih dulu. Saudara Siang Khoan, kita mendapat tugas untuk mengikuti saudara lagi. Saudara terlalu merendah, berkata Siang Khoan Kie sambil berpaling mengawasi lima anggauta pasukan berani mati, sudah waktunya kita harus berangkat. Kita harus menuju kemana? Tanya dua kacung. Ikutlah aku. Ia berjalan lebih dulu, dengan diikuti oleh dua kacung dan lainnya. Berjalan sepuluh pah lebih, Siang Khoan Kie berhenti, ia memeriksa keadaan di situ, kemudian berkata, di sini saja. Kita menantikan dan mencegah pasukan Raja Muda K.O. P.H.T. Kie yang mungkin akan datang membantukun Liongong. Lima anggauta pasukan berani mati lantas menghunus senjata masing, bersama tiga puluh anak buah golongan pengemis, membentuk satu barisan. Siang Khoan Kie duduk di tanah, ia pesan kepada dua kacung, bahwa ia perlu beristirahat dulu, apabila ada gerakan apa segera bangunkan. Tadi Siang Khoan Kie tidak memikirkan apa, tetapi kini setelah beristirahat, pikirannya kembali kepada bungkusan hitam peninggalan orang tua rambut panjang, apakah ia harus serahkan kepada Aoyang Tong atau Nyesuat Kiao. Ataukah diperiksanya lebih dulu? Meskipun itu bukan soal rumit, tetapi itu ia tidak bisa mengambil keputusan. Bungkusan kecil itu kalau benar ada hubungannya dengan Aoyang Tong, pasti akan menyangkut seluruh rimba persilatan. Sementara itu dua kacung mendadak menghampiri dan berkata padanya dengan suara perlahan. Agak jauh dari sini, ada tanda gerakan musuh apakah kita perlu kirim orang pergi periksa? Tidak usah, tempat yang kita jaga ini adalah tempat yang harus dilalui oleh bala bantuan musuh. Kalau mereka tidak melalui tempat ini, jangan perdulikan. Baiklah. Tunggu dulu, ada sedikit urusan aku ingin minta keterangan darimu. Entah urusan apa. Pangcu kita bagaimana kelakuannya? Tio Hang semula tercengang, kemudian berkata, tinggi ilmu silat dan ilmu surat, areaf bijaksana. Kemaksudkan kepribadiannya berhati-hati dan tegas tindakannya, baiklah, terima kasih. Mendadak terdengar suara tindakan kaki orang yang berjalan mendatangi ke arah mereka. Syang Kuan Kiai lompat bangun, dengan membawa dua kacung, menyambut kedatangan orang itu. Barisan pasukan berani mati bersama 30 anak buah golongan pengemis, berada di tempat sembunyinya, sedikit pun tidak mengeluarkan suara. Syang Kuan Kiai menampak tiga orang berjalan ke arahnya, ia lalu perintahkan dua kacung supaya mundur. Tiga orang itu bagaikan bangkai hidup, berjalan terus terhampau menghiraukan orang di depan matanya. Syang Kuan Kiai membentak dengan suara keras memerintahkan orang itu berhenti, tetapi tiga orang itu hanya berhenti sebentar, lalu berjalan lagi. Kini Syang Kuan Kiai sudah dapat melihat dengan tegas, bahwa tiga orang itu mengenakan pakaian petani, datang dengan tangan kosong, tidak mirip orang rimba persilatan. Tiga orang itu semakin mendekat, Syang Kuan Kiai yang sudah siap sedia, lalu menyerang orang yang berjalan di muka. Orang itu ternyata tidak menyingkir, agaknya tidak tahu kalau dirinya diserang. Ketika serangan Syang Kuan Kiai hampir mengenakan dada orang itu, mendadak ditarik kembali, mulutnya membentak, lekas mundur. Tanda petik. Tetapi belum lagi menutup mulut, orang itu mendadak menyerang dirinya. Syang Kuan Kiai terkejut, buru lompat ke samping. Tio Hang menikam dengan pedangnya, tepat mengenakan dada orang itu. Tiba terdengar suara ledakan, orang itu jatuh rubuh, di antara darah yang menyembur dari lukanya, memancarkan bawa neh. Tio Hang yang berada paling dekat dengan orang itu, segera mengetahui gelagat tidak beres, ia berseru, awas obat mabok. Belum sempat lompat mundur, sudah jatuh di tanah. Li Xin dengan cepat melancarkan satu serangan jarak jauh. Orang kedua yang membawa sebuah benda itu rubuh seketika, tetapi benda yang dibawanya ketika jatuh di tanah lantas meledak. Dari benda yang meledak itu menyemburkan asap dan api. Syang Kuan Kiai bertindak cepat, dengan tangan mengempit. Tio Hang, ia lompat sejauh satu tombak sambil perintahkan. Li Xin supaya bertiarap. Badan orang itu agaknya dipoles dengan minyak yang mudah terbakar, begitu terkena api, lantas berkobar. Orang yang terbakar itu mendadak lompat bangun dan mengejar Syang Kuan Kiai dan kawannya. Syang Kuan Kiai menyambar pedang dari tangan Tio Hang, disambitkan kepada orang itu. Pedang menembusi orang itu, terdengar pula suara ledakan, api berhamburan di sekitar tempat itu dan meluas sampai delapan kaki persegi. Ternyata di tubuh orang itu sudah dibekali obat peledak, setelah api membakar habis, obat itu meledak. Kalau bukan, Syang Kuan Kiai melontarkan pedang untuk membinasakan orang itu, mungkin akan melukai banyak orang. Orang ketiga membawa ruyung besar, dengan senjata itu ia mengamuk. Lisin yang hendak menyambut serangan orang itu, tiba mendengar teriakan Syang Kuan Kiai, jangan samuti ruyungnya, lekas menyingkir. Lisin ternyata masih keburu lompat mundur. Barisan lima anggauta pasukan berani mati juga mengundurkan diri dengan serentak. Syang Kuan Kiai memancing orang bersenjatakan ruyung yang sedang mengamuk, dengan berlarian ia pancing orang itu ke dalam rimba dan ketika orang itu membabat Syang Kuan Kiai dengan ruyungnya, dapat dilakukan oleh Syang Kuan Kiai, hingga ruyung itu mengenakan sebuah pohon besar. Ruyung itu patah tengahnya, dari ruyung yang patah itu menyemburkan air beracun bagaikan hujan. Syang Kuan Kiai dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam menyerang ke arah air beracun, hingga air itu berbalik menyembur ke badan orang itu. Orang itu gemetaran badannya, sebentar kemudian mendadak roboh di tanah. Kun Leong Ong sudah kehabisan akal, hingga perlu menggunakan carry yang kejam seperti ini. Orang itu pikirannya memang sudah dikendalikan oleh pengaruhnya obat, mereka sudah tidak menghiraukan soal kematian, tetapi apakah saudara kita dalam golongan pengemis, harus mengadu jiwa dengan mereka? Berkata Syang Kuan Kiai sambil menghela nafas. Ucapan saudara Syang Kuan Kiai memang benar, kalau kita mengadu kekerasan, pasti menimbulkan korban banyak jiwa di antaranya saudara kita sendiri. Berkata Tio Hong, kalau Kun Leong Ong benar menggunakan akal selicik dan kejam itu, dalam pertempuran ini pasti akan menimbulkan banyak korban jiwa, saudara kita yang jumlahnya lebih dari 500 jiwa, mungkin sebagian besar akan menjadi korban keganasan. Maka kita harus berusaha untuk mengabarkan kepada Pangcu, supaya mengadakan persiapan, berkata Li Xin. Sekarang ini pergi memberitahukan kepada Pangcu atau Nonan Yee, barangkali sudah tidak keburu. Menurut pikiranku, sebaiknya kita berusaha sendiri, memancing mereka masuk perangkap, kemudian ditangkapnya hidup. Tanda petik. Bagaimana rencana saudara? Di antara orang kita yang ada di sini, kita adakan pilihan 12 orang, dibagi keempat penjuru, sedangkan aku akan meniup seruling untuk mencinakan mereka. Saudara boleh sembunyi di tempat gelap, kemudian melakukan serangan. 12 orang itu kuserahkan di bawah pimpinan saudara berdua. Pohon besar ini boleh digunakan sebagai alingan untuk sembunyikan diri. Sisanya biar dipimpin oleh 5 saudara dari pasukan berani mati, tetapi menjaga di jalan penting, selain mencegat yang melarikan diri, juga harus mencegah datangnya bala bantuan musuh. Kita memberi bantuan kepada mereka melihat gelagat. Rencana ini bagus sekali, berkat Tatli Yohong, segera memilih 12 orang di pencar keempat penjuru. Xiangkan Kiai sementara itu lompat ke atas pohon, meniup serulingnya. Sebentar kemudian, benar saja ada banyak bayangan hitam, berjalan menuju ke dalam rimba. Orang itu semua, mengenakan pakaian petani, ada yang membawa senjata, tetapi juga ada yang bertangan kosong. Dua kacung yang sembunyi di belakang pohon, dengan cepat bergerak menyerbu orang itu dengan menotok jalan darah mereka. Dalam waktu hanya setengah jam, orang yang terpancing oleh irama seruling Xiangkoan Kiai, sudah mencapai jumlah 70 orang. Orang itu benar saja semuanya pada membekal obat peledak di badan mereka, untuk membinasakan musuh bersama mereka sendiri. Kembali setengah jam telah berlalu, tidak tampak ada orang yang datang lagi. Xiangkoan Kiai menghentikan tiupan seruling, lompat turun dari atas pohon kemudian duduk bersemedi untuk memulihkan tenaganya. Dua kacung mengadakan pemeriksaan di badan setiap orang yang tertangkap, semua obat peledak yang mereka bawa diambilnya, lalu berkata kepada Xiangkoan Kiai dengan suara perlahan, apa kita harus berbuat terhadap orang ini. Dibunuh terlalu kejam, didiamkan berarti meninggalkan bencana. Sebelum Xiangkoan Kiai menjawab, tiba terdengar suara beradunya senjata. Dua kacung itu telah menyaksikan Xiangkoan Kiai masih belum hilang keringatnya, hingga mereka memilih empat orang untuk melindungi, mereka membawa sepuluh orang keluar dari dalam rimba. Sementara itu anak buah golongan pengemis yang dipimpin oleh lima anggota pasukan berani mati bertempur dengan musuh yang berpakaian hitam. Satu di antaranya terdapat seorang tinggi besar sedang memutar senjatanya yaitu Ruyung Perak Gemerlapan. Orang itu gagah sekali, lima anggota. Pasukan berani mati menggerakkan barisannya menghadapi orang itu secara bergiliran. Orang itu bertenaga besar, siapa yang kebentur dengan Ruyungnya lantas terpental mundur. Lima pasukan berani mati golongan pengemis, kesohor dalam pertempuran keras lawan keras, barisan yang di bawah pimpinan mereka, meskipun menghadapi banyak bahaya, tetapi mereka tidak mau mundur setapak pun juga. Dua kacung selagi keluar dari rimba, tiba tampak delapan obor menerangi tempat itu. Empat laki dengan senjata golok di tangan, melindungi seorang laki tua pendek kurus, berjalan lambat menghampin dua kacung. Orang tua itu adalah Raja Muda Utara K.O. Pakie. Berkata Tio Hang dengan suara pelahan. Jikalau malam ini kita berhasil bisa menangkap hidup orang tua ini, akan merupakan satu pahala sangat besar, berkata Li Xin. Empat Raja Muda Kun Liong Ong, setiap orang mempunyai kepandayan istimewa. Orang-orang ini dahulu sebetulnya merupakan jago yang menguasai di suatu tempat, setiap orang mempunyai ambisi besar, entah bagaimana kemudian dapat ditundukan oleh Kun Liong Ong, dan diangkat sebagai Raja Muda. Keadaan malam ini sudah jelas, kita harus menggunakan akal untuk merebut kemenangan. Tiba terdengar suara jeritan ngeri, salah satu anak buah golongan pengemis terbinasa di tangan orang bersenjatakan ruyung perak. Li Xin yang menyaksikan kejadian itu, lantas berkata, tidak bisa, kita harus bereskan orang yang bersenjatakan ruyung perak itu lebih dulu. K.O. Pakie mempunyai daya pendengaran sangat tajam, pembicaraan dua kacung itu, asal sedikit nyaring, segera dapat didengarnya. Ia mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah utara, di belakang dirinya segera muncul beberapa puluh orang berpakaian hitam, menyerbu ke tempat di mana dua kacung berada. Tio Hang yang sedang memikirkan rencana untuk menangkap musuhnya, tiba sudah diserbu. Li Xin menyambut serbuan musuh dengan empat kawannya, terjadilah suatu pertempuran sengit. Tio Hang yang sebetulnya hendak mencegah, tetapi sudah tidak keburu, terpaksa menyerbu keluar, dengan satu gerakan ganas, ia berhasil melukai seorang musuh. Empat orang yang mengikuti di belakangnya, juga menyerbu musuh yang datang menyerang. Anak buah K.O. Pakie yang menyerbu ke rimba, setelah disambut serangan hebat oleh dua kacung dan kawannya, karena mereka tidak tahu ada beberapa banyak musuh dalam rimba, lantas mundur. K.O. Pakie agaknya sudah pusatkan seluruh perhatiannya ke arah timur, ketika melihat keadaan pertempuran di tepi rimba, kembali memerintahkan anak buahnya memberi bantuan. Tio Hang memperhatikan keadaan musuh, ia telah mengetahui bahwa K.O. Pakie membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 12 orang, dikepalai oleh seorang yang bertindak sebagai pemimpin. Ketika bala bantuan kelompok kedua tiba, musuh kelompok pertama lantas melancarkan serang pembalasan. Pihak golongan pengemis meskipun orangnya berjumlah lebih sedikit dari lawannya, tetapi karena serangan mereka tinggi, sehingga membuat musuhnya kewalahan. Pertempuran sudah berlangsung cukup lama, kedua pihak masih berimbang, tetapi pihak golongan pengemis sudah kehilangan dua orang yang mati, dua lagi terluka parah. Sisanya 10 orang, empat di antaranya sudah tak dapat ikut bertempur. Untung dua kacung yang berkepandaian tinggi itu terus melawan dengan gigih, sehingga dapat mempertahankan posisinya. Pertempuran antara anak buah yang dipimpin oleh K.O. Pakie sendiri diri yang melawan pasukan berani mati, nampaknya semakin sengit. Kim Go An Pa dengan senjata ruyung peraknya yang berat, barang siapa yang berani membentur senjatanya, kalau tidak terlepas senjatanya, tentu terpukul mundur orangnya. Untung lima anggota pasukan berani mati tetap melawan dengan gigih, meskipun terancam bahaya masih dapat memimpin barisannya dengan baik, sedikit pun tidak goyah. Mari sekarang kita tengok kepada Siang K.O.an Kie yang beristirahat di dalam rimba, telinganya diganggu oleh beradunya senjata tajam di luar rimba, maka setelah kekuatan tenaganya pulih kembali, ia lantas lompat bangun, dengan senjata pusaka di tangan, ia keluar dari rimba, dengan diikuti oleh empat anak buah golongan pengemis yang ditugaskan melindungi dirinya. Ketika menyaksikan jumlah musuh yang lebih banyak, tanpa banyak bicara ia segera menyerbu musuh yang bertempur dengan dua kacung. Ia bertempur bagaikan banteng mengamuk, dalam waktu sekejapan sudah berhasil merubuhkan beberapa musuhnya. Musuh yang menyaksikan Siang K.O.an Kie demikian gagah, lantas pada mundur. Siang K.O.an Kie lalu menyuruh dua kacung membawa kawannya yang terluka, sedang ia sendiri dengan lima anggota pasukan berani mati. Setelah dua kelompok bergabung menjadi satu, Siang K.O.an Kie dengan menggunakan gerak terjang luar biasa, berhasil memukul mundur Kim K.O.an Kie, dengan demikian tekanan musuh kepada barisan pasukan berani mati, segera berkurang. Kim K.O.an Kie yang terkenal gagah, setelah dipukul mundur oleh Siang K.O.an Kie, hawa amarahnya meluap, ia berteriak seperti orang kalab, senjatanya diputar demikian rupa, menyerbu lawannya. Siang K.O.an Kie terkejut, pikirnya, menghadapi musuh yang seperti orang kalab, sesungguhnya berat, apalagi senjata Kim K.O.an K.O.an adalah senjata berat, tak boleh dilawan dengan kekerasan. Oleh karena itu, maka ia memerintahkan kepada kawannya supaya mundur. Sebetulnya ia tidak perlu mengeluarkan perintah itu, karena lima anggota pasukan berani mati juga sudah tahu bahwa di pihaknya tak ada orang yang sanggup menyambuti serangan Kim Go An Pa, maka segera menggerakkan barisannya untuk mundur K.O. Paed Kya tahu bahwa antara orang golongan pengemis yang bertempur dengan anak buahnya, hanya Siang Kuan Kya dan dua kacung yang paling kuat, ketika menyaksikan bagaimana tiga pemuda itu berhasil memperbaiki kedudukannya, dalam hati merasa cemas, karena waktu perjanjiannya dengan Raja Muda Selatan sudah hampir tiba, kalau bertempur terus secara demikian, mungkin akan menggagalkan rencananya Untuk menolong pasukannya, ia terpaksa turun tangan sendiri Melihat pemimpinnya turun tangan sendiri, anak buahnya lantas menyerbu musuhnya lagi dengan secara ganas Siang Kuan Kye yang menyaksikan perubahan itu, lalu berkata kepada dua kacung dengan suara perlahan, kalau membiarkan orang ini mendekati luar barisan, tekanan akan menjadi semakin berat, barangkali kita tidak sanggup menahan Kalian boleh menyerang dengan gerak mengacip dari kedua sayap kanan dan kiri, menahan musuh berbadan tinggi besar itu, aku akan melawan K.O. P.H.T. Kye Tanpa menunggu jawaban dua kacung, ia sudah lompat melesat menyerang K.O. P.H.T. Kye Sudah tiba di medan pertempuran Siang K.O. P.H.T. Kye lantas berseru, saudarawan, lekas tahan musuh tinggi besar yang bersenjata ruyung perak itu Wan Hao dengan tangan kosong, menerima baik tugas itu Mendadak tangannya menyambar seorang musuh yang berbaju hitam, digunakan sebagai senjata, menyapu Kim Goan Pa Kim Goan Pa menyambut dengan ruyungnya, hingga orang itu tertabas kutung pinggangnya Wan Hao menggunakan kesempatan itu, dua tangannya bergerak merebut senjata Kim Goan Pa Dua lawan sama bertenaga besar, mereka saling mengadu kekuatan dengan saling tarik, ternyata sama kuatnya Sementara itu, K.O. P.H.T. Kye yang melihat Siang K.O. P.H.T. Kye menyerang dari tengah udara, lalu menyambut dengan senjata pecutnya Siang K.O. P.H.T. Kye yang tadi bicara dengan Wan Hao, hampir saja terlibat oleh pecut K.O. P.H.T. Kye Dalam keadaan tergesa-gesa, ia menyerang musuhnya dengan satu gerak dari samping K.O. P.H.T. Kye sudah menyaksikan senjata Siang K.O. P.H.T. Kye itu sudah menabas kutung senjata anak buahnya Hingga mengetahui bahwa senjata itu adalah senjata pusaka, maka tidak berani menyambuti Ia tarik kembali serangannya, untuk mengelakan senjata Siang K.O. P.H.T. Kye, setelah itu, pecutnya menyerang samping Ia hanya menggunakan pergelangan tangan, dapat memainkan senjata pecutnya itu demikian hebat Sesungguhnya sangat mengagumkan Siang K.O. P.H.T. Kye tidak menduga musuhnya dapat mainkan senjata pecutnya demikian sempurna Hampir saja dirinya terkena serangannya, dalam kagetnya, ia buru lompat mundur dengan jalan jumpalitan K.O. P.H.T. Kye meneruskan serangannya, ujung pecut menotok jalan darah Siang K.O. P.H.T. Kye Siang K.O. P.H.T. Kye menggunakan senjata pusakanya membabat pecut musuhnya Di samping itu Ia juga menggunakan senjatanya untuk mengancam badan K.O. P.H.T. Kye Dalam pertempuran itu, keduanya sama menggunakan gerak tipu yang sangat lincah Mereka saling menyerang dengan menggunakan gerak tipu serangan yang mengandung banyak perubahan Selagi pertempuran berlangsung dengan sengit, di sekitar tempat itu mendadak diterangi oleh banyak obor Obor api itu berpencaran keempat penjuru, tapi berhenti di tempat yang agak jauh K.O. P.H.T. Kye terkejut ketika menyaksikan itu, pikirnya, orang golongan pengemis entah gunakan siasat apa Belum lenyap pikirannya, matanya menampak empat anak buah golongan pengemis Mengiring seorang perempuan muda berpakaian warna hijau, datang menuju ke medan perang Perempuan berbaju hijau itu adalah Niai Soat K.O. Setelah tiba di medan pertempuran, segera memerintahkan orangnya menghentikan pertempuran S.K.A. dan Wan H.O. yang mengundurkan diri lebih dulu, mentaati perintahnya Niai Soat K.A. menatap wadiyah K.O. P.H.T. K.O. P.H.T. K.O. H.O. ya Apakah kau masih mengenali aku? Toa Kong Chu, mengapa aku tak kenal? Benar, mengingat persahabatan di waktu yang lalu, aku hendak memberi nasihat beberapa patah kata padamu Emm. Apakah kau hendak memujuk aku supaya menyerah? Bukan begitu, kau ohau ya seorang gagah serta pandai, seharusnya bukan orang yang menjadi begundal orang. Kau terlalu memuji. Nasihat yang aku ingin sampaikan padamu, ialah kepandaianmu cukup untuk kau berdiri sendiri, mengapa kau rela menjadi buddha? Aku juga ingin memberi nasihat padamu, ialah ong ia cukup baik perlakukan dirimu, mengapa kau menghianati padanya? Nyeswat Kyao tertawa terkekeh, katanya, itu disebabkan karena aku tidak takut mati, dia telah masukkan jarum berbisa melekat tulang ke dalam tubuhku, sayang ia. Menggunakan akal, masih belum berhasil membinasakan diriku. Tanda petik. Ia mengangkat muka, menatap wajah K.O. Pat Kye, katanya lagi, K.O. Hau ya tidak berani meninggalkan Kun Liong Ong, disebabkan karena kerelaan hatimu ataukah juga sudah dimasukkan jarum melekat tulang oleh Kun Liong Ong, sehingga kau takut sudah tidak ada obatnya dan terpaksa mengabdi kepada dirinya? K.O. Pat Kye perdengarkan suara batuk, tetapi tidak menjawab. Tanpa kau sudah binasa di medan perang, sambung Nyeswat Kyao, lembin kau mengalami kekalahan hebat, pasukannya hancur berantakan. Kalau kau yakin lebih kuat dari mereka, boleh coba bagaimana akibatnya? Sebelum matahari silam, aku masih mengadakan perhubungan dengan Angtau, aku tidak percaya dalam waktu setengah malam tentaranya bisa ludes. Dalam pertempuran kita mengutamakan gerak cepat, dengan kecepatan bagaikan kilat, dalam waktu setengah jam, aku sudah menghancurkan pasukan Angtau, hanya ia sendiri berhasil meloloskan dirinya tetapi ia tidak akan lolos dari tanganku. Tanda petik K.O. Pat Kye tertawa terbahak, katanya, sudah lama aku mendengar kepintaran Toa Kongcu, dalam pertempuran malam ini, aku baru percaya kebenarannya. Kita masih belum apa, Kongcu sudah menggunakan siasat untuk menggertak lebih dulu, kau ingin menundukan pasukanku tanpa pertempuran, tetapi sayang, kau terlalu pandang ringan aku. Kalau kau tidak mau percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa. Baiklah. Kau boleh perintahkan anak buahmu mengadakan pertempuran besaran, kau nanti akan tahu sendiri bahwa golongan pengemis sesungguhnya tidak boleh dipandang ringan. Metuka O. Pat Kye berputaran, dilihatnya banyak obor api di sekitar tempat itu, jelas bahwa Nye Soat Kye sudah mengurung ketat tempat itu. Maka dalam pertempuran itu seandai pihaknya sendiri yang kalah, barangkali tidak bisa keluar dari kepungan. Terdengar suara Nye Soat Kye yang berkata, K.O. Pat Kye, kau sudah terkurung rapat di tempat ini, mau damai atau mau perang, tergantung pada putusanmu sendiri. Ucapannya sengaja diucapkan dengan suara nyaring, supaya anak buah K.O. Pat Kye bisa mendengarkan. K.O. Pat Kye tertawa dingin, katanya, dengan akal menyesatkan pikiran anak buahku, apa kau kira dapat mempengaruhi aku K.O. Pat Kye? Aku ingin mencoba kepandayanmu. K.O. Pat Kye memang seorang sangat licin, ia mengerti bahwa keadaan di tempat itu tidak menguntungkan pihaknya, apabila diulur lagi, mungkin semangat anak buahnya akan menurun, dengan demikian pasti akan hancur. Maka ia hendak menundukkan Nye Soat Kye lebih dulu. Sehabis mengeluarkan perkataan demikian, pecutnya sudah bergerak melakukan serangan. Selagi Nye Soat Kye hendak menyambut serangannya, senjata Siang Koan Kye sudah menangkis pecut K.O. Pat Kye, dan menggantikan Nye Soat Kye. K.O. Pat Kye terpaksa tarik kembali serangannya, kemudian berbalik menyerang Siang Koan Kye. Dua musuh lama itu kembali melakukan pertempuran yang lebih hebat daripada yang semula. Wan Hao yang menyaksikan pertempuran itu, tiba lompat tinggi ke atas sebuah pohon, dengan tenaganya seperti kebau, ia telah mencabut pohon itu sampai ke akarnya, kemudian digunakan untuk menyapu musuhnya. Kim Goan Pa menyambut serangan Wan Hao dengan ruyungnya, benturan antara dua senjata berat itu menimbulkan suara gemuruh. Nye Soat Kye yang sudah mengetahui baik keadaan tempat itu, tiba memerintahkan kepada dua kacung, bubarkan barisan, melakukan serangan. Kalian berdua, masing membawa sepuluh orang, menyerang dari dua sayap. Dua orang itu menerima tugas itu. Nye Soat Kye berkata pula kepada lima anggauta pasukan berani mati, kalian berlimat, membawa sisa orang yang ada di sini, melakukan penyerangan dari muka. Sekarang kita harus berusaha untuk menguasai keadaan. Lima orang itu benar saja lantas menyerang dari muka. Bagaimana kesudahannya pertempuran hebat ini? Rahasia apakah sebetulnya pada diri Aoyang Tong? Bagaimana kesudahannya? Bagaimana kesudahannya? Penyelapan